Seruling haus darah jilid 6. Pada saat itu perahu masih meluncur terus dengan diikuti oleh dua perahunya orang-orang Moa Insya, biarpun menguntik terus, toh kedua perahu Moa Insya tak berani datang dekat, mereka hanya mengikuti dari jarak yang cukup jauh. Coa Wiesiesi juragan perahu masih tidak dikduk hatinya, dia sering melirik ke arah kedua perahu orang-orang Moa Insya yang masih membuntuti perahunya dalam jarak tertentu, juragan perahu tersebut jadi gelisah sekali, dia takut terjadi pertempuran sehingga adanya pertumpahan darah di perahunya, hal ini akan membuatnya berabe, lagi pula dia takut nanti dirinya raun jadi sasaran kemarahan orang-orang Moa Insya tersebut. Keringat dingin membanjiri kening dan tubuh juragan perahu si Chiu tersebut. Dan pemimpin orang-orang, Moa Insya, Chiu Yee, yang tertawan oleh KHU Sinhao Omeringkuk tak dapat bergerak, karena jalan darahnya ditotok oleh Wiesho itu. Matanya mendelik ke arah KHU Sinhao Omeringkuk berulang kali dia memperdengarkan suara dengusannya. Tian San Sian Eng yang melihat orang selalu mendengus sambil mendelik, jadi ketawa mengejek. Lihatlah Su Heng kata Song Ming sambil menunjuk Chiu Yee, dia ketawa mengejek, tadi dia galak luar biasa, sekarang mati kutu seperti kerbau yang akan disembelih, selalu mendengus. Aoyang Bun juga ketawa sambil memandang dengan pandangan menghina kepada Chiu Yee. Ya, dia menyahuti, sekarang Moa Insya baru memperoleh pelajaran, bahwa orang-orang pek, buwe, kau tak dapat diremahkan. Dan, Tian San Sian Eng ini ketawa mengejek dengan berulang kali mengeluarkan suara ejekan. Me Tu Chiu Yee jadi semakin melotot, dia meludah ke arah kedua anak muda itu. Namun disebabkan jarak mereka cukup jauh, sehingga ludah itu tak dapat mengenai Aoyang Bun dan Song Ming. Tetapi hal ini telah membuat Tian San Sian Eng jadi murka. Mereka tak mau orang menghina dengan ludahnya itu. Lebih-lebih Aoyang Bun yang sifatnya agak berangasan, dia berdiri menghampiri Chiu Yee. Orang Sbe Chiu, apakah kau minta dihajar bentaknya dengan suara yang keras? Apakah kau kira kami orang-orang pek, buwe, kau tak berani membikin kepala terpisah dari tubuhmu yang tak ada harganya itu tanda seru? HMM Janganlah membikin Aoyang Siawayamu jadi murka, sekali perasaannya tersingguk, maka kepalamu itu tak mungkin dapat nempel terus di lehermu Siawaya ialah tuan muda. Chiu Yee ketawa mengejek. Matanya mendelik lebar. Apakah kau duga orang-orang mau insia di jari pada kematian tanda seru? Katanya dengan suara yang asran. Kalau memang kau mau bunuh, bunuhlah. HMM, tak mudah untukmu mampus begitu saja menyahuti Aoyang Bun sambil ketawa mendecih, ternyata dia sangat meremahkan tawanannya itu. Walaupun kau mampus, toh belum tentu kau dapat. Kalau kami mau, kau tak bisa menjadi memedi. Kami akan memutuskan seluruh hurat-hurat jalan darah terpenting di tubuhmu, maka untuk seterusnya, selain ilmu silatmu punah, juga kau akan menjadi si manusia bercacajang tak ada gunanya hebat ancaman Aoyang Bun, tapi Chiu Yee benar-benar tak jari pada anak muda ini. Dia malahan mendengus menghina anak muda si Aoyang tersebut, kemudian memalingkan wajahnya tak mau memperdulikan jago Tian San ini. Aoyang Bun jadi mendongkol melihat sikap orang yang tak mau memperdulikannya itu, dia mengayunkan kakinya menyepak punggung orang Chiu Yee itu. Bangsat! Apakah kau benar-benar mau mampus bentaknya gusar? Dia bukan hanya menyepak saja, tangannya juga bergerak menampar wajah orang Chiu Chiu yang menjadi tawanannya. Plaak tangan Aoyang Bun bersarang di pipi Chiu Yee, sehingga menggusarkan orang Chiu Chiu tersebut. Dia meludahi muka Aoyang Bun, karena jarak mereka sangat dekat sekali, maka dengan tepat ludah itu mengenai muka Aoyang Bun. Anak muda si Aoyang tersebut jadi gelagapan untuk sesaat lamanya, namun di saat dia tersadar apa yang terjadi dia jadi sangat murka sekali. Sereat dia mencabut pedangnya, yang sudah lantas terhunus di tangannya. Bangsat! Kau benar-benar minta to'aya, cuwan besarmu, untuk menghabiskan jiwa anjingmu ini, heh bentaknya gusar. Chiu Yee mendengus, dia tak meladeni, hanya membuang pandangannya ke arah lain seperti juga tak mengacuhkan anak muda si Aoyang itu. Hal tersebut mengusarkan Aoyang Bun dia sampai berjingkrak bahna gusarnya. Kemudian dia yunkan pedangnya untuk menabas kepala tawanannya itu, karena dia sudah mati gelap. Melihat itu, K.H.U. Sin H.O.O. berseru gusar, dia mencelat dan tau-tau pedang anak muda si Aoyang telah dapat direbutnya dan pelak pipi Aoyang Bun telah kena ditamparnya cukup keras, sehingga tubuh Aoyang Bun terhoyung beberapa langkah. Kau, kau! Aoyang Bun ingin memaki pendeta yang telah merebut pedang dan menampar pipinya. Walaupun betul tadi K.H.U. Sin H.O. ini yang telah menolong keselamatan mereka dari tangan orang-orangnya Moinsia, tapi sebat pipinya ditampar begitu macam dan lagi pula pedangnya telah dapat direbut oleh K.H.U. Sin H.O. sehingga anak muda yang cepat naik darah ini murka sekali. H.M.M. bocah. Dengan senak perutmu kau menyiksa seorang tawananku. Tanda seru bentak K.H.U. Sin H.O. Apakah kau mencari mati? Menatap metu K.H.U. Sin H.O. yang bersinar tajam, makian yang telah sampai ditenggorokannya jadi ditelan kembali oleh anak muda si Aoyang tersebut dia jadi keder. Elo Ocian Puee tanda seru acirnya dia berkata juga. Orang ini sangat kurang ajar sekali, maka kami rasa dengan memperlakukan padanya dengan care ini, seharusnya dia mesti mengucapkan terima kasihnya kepada kita. Tapi toh, orang Moinsia ini benar-benar tak mengenal aturan, dia malah telah meludahi Boan Puee. Dan hal ini ku kira telah keterlaluan, lagi pula orang Shichu dari Moinsia ini telah bosan hidup, dia sangat kurang ajar sekali. K.H.U. Sin H.O. mendengus dingin, sikapnya tawar sekali. H.M.M., biarpun dia berlaku kurang ajar yang melampaui batas, tapi kau tak berhak untuk menyiksanya. Pin Cheng yang menawannya, sehingga dia menjadi tawanan Pin Cheng. Kalau memang kau masih bermaksud ingin menyiksanya, maka kau harus menghadap piku terlebih dulu angker sekali wajah W.E.S.Y.O. ini, dia menatap muka orang tajam sekali. Melihat pancaran metoh W.E.S.Y.O. itu yang bersinar. Aoyang Bun jadi jari. Hatinya telah kedar lebih dulu, apalagi tadi K.H.U. Sin H.O. telah memperkenalkan dirinya, sehingga Aoyang Bun mengetahui bahwa pendeta. Aneh ini berkepandaian tinggi sekali, sangat koson, sehingga sukat untuk diukur kelihayan si W.E.S.Y.O. Maafkanlah kalau memang perbuatan boan P.E.S.Y.O. tadi telah melancangkan si An Su Tanda Seru kata Aoyang Bun agak keluna, karena dia agak keder untuk berhadapan dengan orang lihai ini. Tapi, tadi P.E.S.Y.O. telah membuka mulut mengeluarkan kata-kata yang menjamin keselamatan orang tawanan P.E.S.Y.O. itu. Maka kalau sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan, mau ditaruh di mana mukaku ini tanda seru kata K.H.U. Sin H.O. mendongkol, dia memotong perkataan anak muda itu. Nah, ambillah pedangmu ini Dau K.H.U. Sin H.O. mengembalikan pedang Aoyang Bun yang tadi dapat direbutnya. Aoyang Bun menyambut pedangnya itu, dia baru saja mau membuka mulut untuk mendebat perkataan H.E.S.Y.O. itu. Tiba-tiba terdengar orang-orang Mo'in S.Y.O. yang berada di dalam kedua kapal di belakang kapal C.H.U. L.E.S.Y.O. Bersorak keras sekali, tampaknya mereka kegirangan, teriakan mereka juga mengemuruh. Semua orang yang berada di dalam perahunya C.H.U. L.E.S.Y.O. jadi heran, mereka menoleh. Termasuk K.H.U. Sin H.O.O. yang juga menoleh sambil mengerutkan sepasang alisnya. Waktu semua metu ditujukan pada kedua kapal orang-orangnya Mo'in S.Y.O., wajah semua orang yang berada di dalam perahunya C.H.U. L.E.S.Y.O. jadi berubah pucat, malah H.U. yang bun sendiri sampai mengeluarkan seruan kaget, tubuhnya agak tergetar. Apa yang dilihat oleh orang-orang itu tanda seru. B.H.U. 14. Di antara gemuruhnya sorak-sorai orang-orang Mo'in S.Y.O. yang ada di kedua kapal yang mengikuti kapal C.H.U. L.E.S.Y.O., tampak meluncur mendatangi sebuah kapal yang besar dari jurusan buka. Kapal itu diperlengkapi oleh tiga layar dan di puncak tiang layarnya, berkibar sehelai benera, di mana terlukis sebuah tengkorak manusia dan di bawah tengkorak itu terlukis sepasang pedang yang berwarna merah. Kapal itu meluncur mendatangi bagaikan sebuah bayangan gunung yang menjulang tinggi. C.H.U. A.U. S.Y.O. sendiri jadi gemetar ketakutan, wajahnya pucat pasi. Dia takut peraunya ketabrak oleh kapal itu, peraunya pasti akan hancur berantakan. Tian San Sian Eng sendiri jadi pucat wajah mereka waktu melihat kapal itu. Mo'in Sia mereka berseru tertahan hampir berbareng. Hanya K.H.U. S.Y.O. yang menatap kedatangan kapal besar itu sambil mengerutkan alisnya, dia mendengus, lalu tanpa memperdulikan semua orang yang berubah wajahnya menjadi pucat, si H.U. S.Y.O. kembali ke dekat Hon Hon. Telah datang kawan-kawannya orang S.Y.U. yang kita tawan itu bisik K.H.U. S.Y.O. pada Hon Hon. Kalau nanti terjadi suatu partempuran, ku minta kau menyingkir agak jauh. Lihat aikah orang-orang yang sedang mendatangi itu, S.Y.U. tanya Hon Hon sambil memandang ke arah kapal besar yang sedang meluncur mendatangi, bagaikan sebuah gunung raksasa yang bergeser akan menguruk peraunya Chow Au Liesie. K.H.U. S.Y.O. ketawa-tawar. Walaupun mereka liai, belum tentu mereka dapat menghinamu, Hon Jie. Tanda seru katanya kemudian sambil mengusap-usap kepala si bocah. S.Y.U. tanda seru tergetar suara si bocah Hon ini, karena hatinya terharu melihat si H.U. S.Y.O. begitu menyayangi dirinya. K.H.U. S.Y.O. tersenyum lembut, penuh kasih sayang. Kau jangan takut, tak nantinya ada orang yang dapat mengalahkan diriku katanya cepat, dia duga si bocah sedang ketakutan melihat datangnya kapal besar itu. Selama ada aku di sisimu, maka kau jangan khawatir nanti diganggu orang seujung rambutmu pun. Air mati Hon Hon jadi menitik melihat kasih sayang H.U. S.Y.O. ini kepada dirinya. Kau sangat baik sekali, S.Y.U. tanda seru katanya dengan suara yang perlahan. Entah bagaimana nanti aku harus membalas budimu ini tanda seru. Kembali ke H.U. S.Y.O. ketawa tawar. Kukira hal itu tak perlu dibicarakan Hon J.E. kata H.U. S.Y.O. tersebut tawar. Budi dan dendam selalu bermunculan di dalam dunia ini, maka kalau memang seseorang tak menaruh dendam pada seorang lawannya, tentu akan menaruh budi pada seorang kawannya. Semuanya memang harus begitu Hon J.E. Tak budi, tak dendam, semuanya sama, kosong tak ada artinya. Siapa yang dapat melenyapkan kedua perasaan tersebut, orang itu akan bahagia. Hon Hon mengangguk-anggukan kepalanya, dia mengerti apa maksud perkataan H.U. S.Y.O. itu. Dia sebagai seorang bocah cilik yang masih berusia muda sekali, baru berusia 10 tahun, telah hidup terlunta-lunta, karena ayah dan ibunya telah gila dan keempat murid ayahnya juga telah gila pula. Malah, di hati seorang bocah yang masih suci ini, tersembunyi sebuah dendam yang menyala, akan menimbulkan kobaran api kekacauan dan kekeruhan nantinya. Memang perkataan K.H.U. S.Y.O. benar, manusia yang dapat menghindarkan diri dari dua perasaan yang disebut dendam dan budi itu, maka hidup orang itu akan bahagia sekali, beruntung dalam penghidupannya yang tenang. Pada saat itu kapal yang besar yang meluncur perlahan sekali sudah semakin mendekat, orang-orang Mo'insia yang berada di kedua perahu telah mendekatkan kendaraan air mereka itu pada kapal besar yang baru datang dan seorang demi seorang tampak, pindah ke kapal besar tersebut. Wajah Tian San Sian Eng semakin lama jadi semakin pucat dan tak enak dipandang. Tangan mereka tampak meraba gagang pedang yang dicekalnya erat-erat, siap untuk menjaga segala kemungkinan. Mata mereka dipentauk lebar-lebar ke arah kapal besar yang baru mendatangi itu, sikap mereka gelisah sekali. Dari kapal besar itu tiba-tiba keluar seorang laki-laki bertubuh pendek kecil, kepalanya botak, hanya di bagian samping kepalanya yang botak itu ditumbuhi oleh beberapa helai rambut yang berwarna kuning. Gerakannya mantep sekali, menyatakan kesempurnaan ilmu si Kate itu. Hian San Sian Eng terdengar orang itu, si Kate berteriak nyaring sekali, karena suaranya itu disertai oleh emposan tenaga dalamnya, lewekangnya. Kami dari pihak Moa Insya telah secara baik-baik mengundang kalian untuk mengunjuk hormat pada ketua kami, namun kalian malah telah sesumbar dan membusungkan dada serta menghina ketua kami dengan mulut kalian yang kotor itu. HMMM. Hari ini, sebelum kalian menangis darah, kami dari Moa Insya tak mungkin akan memberi pengampunan bagi kalian. Tian San Sian Eng yang sejak tadi telah gelisah, jadi tambah tak tenang waktu melihat si Kate, karena mereka mengetahui bahwa si Kate adalah Miao, Siu, wakil dari ketua Moa Insya yang mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya, si Kate terkenal koson, sebab dia pernah menjatuhkan tiga orang WSO penjaga tak motong di kuil Siu Lim Siye. Disebabkan hal itu, si Kate, dengan cepat dikenal di dalam rimba persilatan, namanya menjulang cepat sekali, banyak kawan maupun lawan yang jari padanya. Dia juga terkenal dengan pukulan geledeknya, sebab telapak tangannya yang lebih besar dari umumnya kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang Kate, dapat menghajar pecah sepotong besi yang cukup tebal. Kau tentu orang Si Miao, bukan tegurnya sambil tertawa-tawar. Kami memang sudah mendengar nama besarmu itu. Eh tapi sekarang, walaupun kalian mengandalkan jumlah yang banyak, kami orang-orang PBWE kau tak akan mundur satu langkah pun ha majulah, marilah kita bertempur untuk menentukan siapa yang dapat berdiri di permukaan sungai ini. Si Kate, yang memang Miao Siu, ketawa mengejek. Kalian dua orang bocah yang tak punya guna berani menantang ku tegurnya menghina. Walaupun kau berlatih lagi sepuluh tahun, belum tentu kau dapat menyentuh bajuku. HMM, lebih baik kau pulang saja menyusul lagi pada ibumu. Wajah Sang Nying jadi merah padam, dia jadi murka sekali. Nyata orang tak pandang sebelah mata pada mereka berdua, padahal Tian San Sian yang mempunyai nama yang cukup besar di dalam kalangan Kang O, Maka sekarang, dikala orang memandang hina pada mereka, tubuh Sang Ming jadi gemetar menahan kegusorannya. Jangan terkebur orang Shin Yao Sang Ming balas meneriaki sikit. Mungkin juga kepandaian musetan botak lebih tinggi dari kami satu tingkat, tapi toh kami tak takut. Kematian biasa bagi orang-orang PBWE kau. Nah, majulah, marilah kita bertempur sampai salah seorang di antara kita ada yang mampus. HMM HMM, apakah aku pasti bertempur dengan seorang bocah yang masih ada bau pupuknya? Kata si Kate mengejek. Sudah ku katakan tadi, baiknya kau kembali saja ke rumahmu dan mintalah kepada ibumu itu untuk menyusu. Tanda seru dan miau siu ketawa besar, sampai tubuhnya yang pendek itu tergoncang keras. Muka Sang Ming jadi merah padam saking murkanya karena pulang balik orang telah menghinanya begitu macam. Begitu juga dengan Aoyang Bun, dia gusar sekali, sampai mementangkan mati matanya lebar mendelik pada si Kate itu. Walaupun Tian San Xiang Ngeng ini mengetahui bahwa mereka bukan tandingan miau siu, dan kepandayan mereka masih kalah beberapa tingkat dari si Kate ini. Tapi toh mereka jadi murka sekali, karena mereka diremahkan oleh si Kate dan tak dipandang sebelah mata. Hai Kate gundul kalau memang kau mempunyai kepandayan, jangan kau pentang bacot saja di situ. Majulah kami tak jari pada setan penasaran botak semacam kasuru Aoyang Bun gusar. Sekarang kau merupakan setan botak Kate, nanti kami bikin kau menjadi setan tanpa kepala dan sengaja Aoyang Bun ketawa, dia sengaja ingin membuat hati orang panas. Benar saja, wajah miau siu jadi merah padam, tubuhnya yang pendek agak menggigil menahan kegusorannya. Dengan murka, dia menjejakan kakinya mencelat dari kapal itu ke arah perahu Chow Auliesie. Bocah kurang ajar teriak si Kate dikala tubuhnya melambung di tengah udara. Akan kurobek mulut kotormu itu dan berbareng dengan habisnya perkataan si Kate itu, tubuhnya sudah hinggap di bulitan perahu Chow Auliesie, matanya yang besar itu menyapu semua orang yang ada di perahu Chow Auliesie. Hebat gerakan si Kate ini, tubuhnya sangat gesit dan lincah, juga lompatannya tadi sangat enteng sekali, menyatakan ilmu entengi tubuhnya telah mencapai kesempurnaannya. Malah yang lebih hebat lagi, jarak antara kapal besar itu dengan perahu Chow Auliesie terpisah dalam jarak yang cukup jauh, yaitu 10 tombak lebih, tapi toh si Kate ini masih dapat hinggap di perahu orang si Chow Auliesie dalam keadaan selamat. Malah waktu dia hinggap, tampaknya enteng sekali. Tian San Sian Eng melihat kehebatan orang, mereka jadi berdiri bimbang. Nyata mereka juri pada si Kate ini. HMMM tanda seru saat itu si Kate telah mendengus dengan suara yang dingin. Sekarang biarpun kalian minta jalan hidup, toh aku tak akan memberikannya. Bersiap-siaplah huu untuk mampus, bocah bau. Tian San Sian Eng dari juri jadi nekat, mereka juga bermaksud mengetungnya. Biarpun kepandaian si Kate tinggi dan dia kosan, tapi toh dia cuman sendirian, sedangkan Tian San Sian Eng berdua, dengan jalan mengeroyoknya, tentu si Kate pasti akan dapat dirubuhkannya. Si Kate ketawa dingin melihat orang menjublek mematung saja berdiam diri. Cabutlah senjatamu bentaknya dengan suara yang nyaring. Tian San Sian Eng tersadar mendengar bentakan si Kate itu, dengan serentak mereka titik mencabut pedang mereka masing-masing, mereka juga bersiap-siap untuk menyerang Miao Siu. Miao Siu menyapu dengan matanya kepada orang-orang yang ada di perahu ini, matanya berkilat tajam. Kemudian, dia menghadapi Tian San Sian Eng lagi. HMMM majulah bentak Miao Siu lagi. Mengapa kalian berdiri seperti patung saja tanda seru? Tian San Sian Eng jadi tambah mendongkol, dengan mengeluarkan seruan gusar, Aoyang Bun menusuk si Kate dengan pedangnya. Seng Ming juga meniru perbuatan suhengnya, pedangnya juga berkelebat menyerang si Kate dengan jurus Gie San Tin He atau memindahkan gunung dan membalikan samudera. Melihat orang menyerang tanpa sungkan-sungkan, lagi, si Kate ketawa pula, dengan gerakan yang sebat, dia melejit ke kiri, lalu tau-tau kakinya melayang menendang tangan Aoyang Bun dengan gerakan Toho Atsu atau gerakan tendangan menyapu daun, sedangkan tangan kanannya merabuh tangan Sang Ming dengan jurus Wahun Kengmei atau Sinar Surya membuyarkan uap, dia bermaksud untuk merebut pedang orang. Aoyang Bun yang melibat orang menyerang dengan kera begitu, cepat-cepat dia menyingkir dari tendangan kaki si Kate, lalu memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Sedangkan Sang Ming sendiri telah melompat ke samping, pedangnya ditarik kembali, kemudian disabotkan ke arah tangan si Kate, bermaksud untuk menabas patus tangan orang. Si Kate Miao Siu ketawa dingin, dia bukannya melancarkan serangannya lagi, melainkan tubuhnya mencelat pesat sekali ke arah Chiu Wee, kawannya yang tertawan. Memang tadi dia sengaja memancing Tian San Sian Eng dengan serangannya, dia telah memperhitungkannya dengan menggunakan saat Aoyang Bun dan Sang Ming mengelakkan serangan, dia akan menolong kawannya yang tertawan itu. Aoyang Bun dan Sang Ming jadi terkejut melihat kelakuan orang, mereka sampai mengeluarkan seruan. Cepat-cepat mereka menjejakan kakinya untuk mengejar guna menghalangi maksud orang. Sebab, begitu Chiu Wee terbebaskan, habislah mereka, orang-orang Moa Inxia akan lebih ganas lagi, perahu yang mereka tumpangi ini bisa dibikin bobol karam. Pada saat itu Miao Siu telah sampai di sisi Chiu Wee, dia mengulurkan tangannya untuk membebaskan totokan orang. Tian San Sian Eng yang sedang melayang di udara, jadi mengeluh melihat itu, karena mereka terlambat menghalangi perbuatan si Kate yang gesit luar biasa itu, mereka jadi gugup dan... Kalau sampai si Kate bisa membebaskan totokan pada diri Chiu Wee, habislah mereka. Saking gugupnya Aoyang Bun dan Sang Ming sampai mengeluarkan seruan, sedangkan jarak mereka dengan si Kate masih terpisah lima tombak. Chiu Wee sendiri sedang kegirangan melihat kedatangan si Kate botak itu, sebab dia yakin dirinya akan dibebaskan dari tangan musuhnya itu. Dia jadi lebih girang lagi waktu Miao Siu telah berada di hadapannya dan sedang mengulurkan tangannya untuk membebaskan totokan di dirinya. Miao Wee lo okih tanda seru kata Chiu Wee girang. Akhirnya kau datang juga untuk menolongi Xiao Jin tanda seru. Miao Siu hanya mendengus saja, dia mengulurkan tangannya untuk membebaskan totokan pada diri Kou Wee. Namun baru saja tangannya hampir menyentuh tubuh orang Siu Chiu itu. Serangkum tenaga yang kuat sekali, menyerang dirinya. Miao Siu sampai mengeluarkan seruan tertahan, kalau dia meneruskan tangannya, punggungnya akan terserang, sedangkan tenaga serangan itu kuat sekali. Maka si Kate tak berani main-main, terpaksa dia menarik pulang tangannya, yang tadi diulurkan untuk membebaskan totokan pada diri Kou Wee lalu diputar untuk menangkis serangan di belakangnya. Duk terdengar suara yang keras sekali, karena tangan si Kate telah menangkis tangan si penyerang. Beruntun dengan itu, terdengar suara kereek yang keras, ternyata lantai perahu yang diinjak oleh Miao Siu telah pecah, karena kerasnya tekanan tenaga serangan dan kuatnya si Kate menangkis, sehingga tubuhnya melesak di lantai perahu itu. Miao Siu cepat-cepat menarik pulang tangannya dan tubuhnya mencelat menjauhi, untuk menjaga segala kemungkinan. Dia juga heran, karena dia memperoleh kenyataan orang yang menyerangnya itu sangat lihai sekali. Siapakah dia? Waktu telah dapat berdiri tetap, Miao Siu mendelik mementang matanya lebar-lebar. Di hadapannya berdiri seorang Hwee Siu yang tadi duduk di pojok perahu itu. Sedangkan saat itu Tian San Sian Eng telah sampai di situ juga. Siapa kau, kerbau gundul bentak Miao Siu murka, karena dia kena dihalangi oleh Hwee Siu itu dan menggagalkan rencananya. Hwee Siu itu ketawa dingin. HMMM, kalau aku kerbau gundulnya, maka kau anak kerbau gundulnya dia menyahuti. Metu si Hwee Siu bersinar tajam. Orang ini adalah tawananku, maka kalau memang kau mau merebut orang dari tanganku, kau dapat merubuhkan pinceng dulu. Wajah si Kate Miao Siu jadi berubah merah padam, dia mengkerutkan sepasang alisnya. Walaupun dia sangat murka, toh dia tak berani sembarangan bergerak, karena dia tahu Hwee Siu ini lihai sekali. Siapakah nama besar Sian Su tegurnya? Kami kira, antara Sian Su dengan kami dari pihak Moa Insya belum pernah saling berhubungan, dan juga tak pernah bermusuhan mengapa Sian Su menawan orang kami ini tanda seru. Hwee Siu itu ketawa dingin. HMMM, aku si padri miskin paling tak mau usil dengan urusan orang lain katanya dingin. Tapi orang itu, dikala dia kalah bertempur dengan mereka ini dan Hwee Siu itu menunjuk Tian San Sian Eng. Dia malah akan menggunakan akal busuk, akan membobolkan perahu kami ini dan akan menghujankan kami dengan panah-panah beracun. Apakah orang-orang semacam dia ini patut diberi hidup? Miao Siu, si Kate gundul menoleh sekilas pada Chiu Wee, kawannya yang masih menggeletak tertotok itu, kemudian dia menoleh kepada Tian San Sian Eng. Si Kate ini mendengus, barulah dia menghadapi si Hwee Siu lagi. Sian Su. Kata si Kate kemudian. Kukira dengan Sian Su Moa Insya tak pernah ada sangkutan, maka kalau Tok Chiu Wee mau mengambil tindakan begitu, kukira Sian Su tak mungkin terseret-seret. Kepalamu gundul, Kate bentak Hwee Siu itu, yang ternyata KHAUSIN HOO, dengan suara yang mengejek. Apakah kau kira dengan karamnya kapal ini dan dihujani akan panah beracun, aku si padri miskin tak akan mampus. Hu, hu, lidahmu benar-benar tak bertulang. Wajah Miao Siu jadi berubah, matanya mencilak memain. Jadi apa mau Sian Su tegurnya tak senang. HMMM aku mengingini kalian tetap meninggalkan kawanmu itu untuk tanggungan, sampai kami mendarat nanti menyahuti KHAUSIN HOO dingin. Wajah si Kate gundul itu jadi berubah merah, nyata dia agusar sekali. Apakah Sian Su benar-benar tak ingin memberi muka padaku tanyanya? Keras. Mendengar pertanyaan orang, KHAUSIN HOO, jadi ketawa keras, sampai tubuhnya tergoncang. Apakah orang semacam, kau Kate gundul, perlu diberi muka dan dihormati? Tanda tanya. Katanya mengejek. Biasanya, si Kate adalah penipu, si Kate adalah licik, si Kate adalah... Tanda petik. Tahan bentak Miao Siu gusar dia tak tahan mendengar perkataan si Hwe Sio, malah saking gusarnya dia sampai berjingkrak. Kau adalah orang beribadat mau apa kau mengeluarkan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang? HMM, walaupun Elo Olap seorang padiri, tapi Elo Olap tak terikat dengan segala peraturan, maka itu, kalau memang kenyataannya itu licik, Elo Olap berhak untuk mengatakannya bahwa si Kate gundul ini licik dan seorang penipu besar. Menyahuti Kahu Sin Hao sambil mendengus mengejek. Miao Siu jadi gusar benar, dia mengeluarkan suara bentakan, tubuhnya mencelat, kedua tangannya diulurkan untuk menyerang dan menyerang dengan bengis sekali. Kahu Sin Hao melihat Kero menyerang orang, dia ketawa mengejek. HMM, permainan bangpak semacam ini mau dipertunjukkan di hadapanku katanya sambil mengibaskan lengan jubahnya yang kebesaran, serangkum angin menyerang Miao Siu. Hebat kesudahannya. Miao Siu merasakan serangkum tenaga serangan yang tak kelihatan, yang kuat sekali, mendesak dirinya, hati si Kate ini jadi mencelos, ia berusaha untuk mengelakan namun berhubung tubuhnya sedang berada di udara, maka dengan tak ampun lagi, serangan tenaga yang kuat dari Kahu Sin Hao telah menghajar dirinya, ia mengeluarkan jeritan kaget dan tubuhnya yang pendek cebol itu melayang lalu kecebol. Kekur di sungai, sampai air sungai Munkrat naik ke atas. Orang-orang Moh In Xia melihat hal ini sampai mengeluarkan seruan kaget, sedangkan Tian San Xian Eng bersorak mengejek. Kahu Sin Hao menoleh menatap Tian San Xian Eng sambil mengerutkan sepasang alisnya, kemudian dia memutar tubuhnya dan kembali ke tempatnya di samping Hon Hon. Pada saat itu Miao Siu telah ditolong oleh orang-orangnya, dia naik ke perahunya dengan tubuh basah kuyuk. Wajal Miao Merah Padam, matanya mendulik, menyatakan dia sangat murka sekali. Tetapi dia tak berani melompat ke kapal Choa Wiesie, sebab dia sekarang mengetahui, Kahu Sin Hao Olihai sekali. Dengan mengibaskan lengan bajunya, si Keit memerintahkan orang-orangnya. Untuk menjalankan perahunya. Dalam waktu yang singkat perahu itu telah menjauh dari perahu Choa Wiesie dan akhirnya kapal-kapal orang Moa In Xia meninggalkan tempat tersebut. Choa Wiesie dan anak-anak kapal jadi menarik napas lega, juragan perahu tersebut memerintahkan anak buahnya untuk menjalankan perahu mereka lagi. Tian San Xian Eng juga telah duduk pada tempatnya semula. Sedang perahu meluncur pesat tanpa rintangan lagi, tiba-tiba Han-Han berdiri dan menghampiri Choa Wiesie. Dia berjongkok di samping orang si Choa Wiesie itu. Elo oktek, kata si bocah ramah. Mengapa kau tak duduk saja Han bertanya begitu, sebab dia melihat orang sejak tadi hanya meringkuk saja. Choa Wiesie mendongkol bukan main, dia duga si bocah ingin mempermainkannya. Maka itu, waktu dia ditanya begitu, dia hanya mendengus. Han-Han heran melihat sikap orang, tapi toh dia bertanya lagi, apakah disebabkan tadi Elo oktek bertempur terus-menerus maka kau lelah sekali? HMMM bocah bau. Mau apa kau banyak bicara tanda seru? Aku orang si Chiu telah jatuh di dalam tangan kalian, tapi jangan harap aku akan menghibah-hibah minta ampun. Kalau mau bunuh, bunuhlah. Han-Han heran, dia jadi melengak. Heh, siapa yang mau membunuh Elo oktek? Tanyanya bingung. Sudahlah Elo oktek, tak guna kita saling bermusuhan, bukanlah lebih baik kita mengikat tali persahabatan. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, semakin banyak sahabat, semakin bahagia hidup manusia. Kurasa, antara Elo oktek dengan Jiye Wiyegyesu, kedua orang gagah, itu tak mempunyai ganjilan hati yang tak dapat diselesaikan, bukan. Chiuye tak mau melayani bocah si Han itu, dia hanya mendengus dan mengawasi dengan metu menulik. Biar Han-Han tabah, poh melihat metu Chiuye yang begitu bengis, dia jadi kenar juga. Cepat-cepat dia menghampiri ke hausin hao. Tai Su, kasihan orang itu kata si bocah sambil menatap wajah khausin hao. Bisakah Tai Su menolongnya dari penderitaannya itu? Khausin hao tersenyum, wajahnya ramah sekali. Ya, ya, Han-Jie katanya cepat. Kukira di antara aku dengan dia tak ada permusuhan, maka karena ini adalah permintaanmu, Mau aku membebaskannya tanda seru sehabis berkata, benar saja khausin hao berdiri dari duduknya dan menghampiri Chiuye. Tian San-Sian yang mendengar perkataan khausin hao, mereka jadi terkejut. Malah kau yang bun telah melompat berdiri dan menghampiri paderi itu yang sedang menghampiri orang tawanannya itu. Sian Su, ku harap Sian Su jangan membebaskan orang Chiuye ini dulu, sebab begitu orang Chiuye ini memperoleh kebebasannya, kita bisa berabai. Khausin hao mendelik pada ao yang bun. Kalau memang aku membebaskan juga orang itu, kau mau apa bentaknya asran? Wajah Tian San-Sian Eng, ao yang bun jadi berubah. Dia jari melihat orang mendelik padanya, maka dari itu cepat dua dia menjura. Kalau memang Sian Su ingin membebaskan juga, ya terserah pada Sian Su saja katanya dengan suara yang tawar. Kemudian dia memutar tubuhnya dan kembali ke tempatnya. Khausin hao hanya mendengus melihat wajah ao yang bun, dia tahu orang penasaran. Tapi dia tak mau memperdulikannya. Sekali menepuk punggung Chiuye, maka orang Chiuye itu telah terbebaskan dari totokannya. Orang Chiuye, kali ini karena memandang muka Anathon, mau aku membebaskanmu, namun kalau memang kau berbuat sesuatu yang membahayakan kami, maka aku terpaksa harus turun tangan. Sebetulnya antara kau dan Elo Olap tak ada ganjilan apa-apa, juga terhadap orang-orang pek, bwe, kau itu Elo Olap tak mempunyai hubungan sesuatu apapun, maka kalau memang tak membahayakan dan mengganggu diri Elo Olap, aku tak mau ikut campur urusan kalian. Chiuye tak menyahuti, dia juga tak mengucapkan terima kasih, hanya bangkit berdiri dengan matemenuli. Kemudian dia memutar tubuhnya kepada Hanhan, katanya dingin, bocah, kau telah melepas budi padaku, maka pada suatu kali, aku pasti akan membalas budimu itu, sebab aku si orang Chiuye tak pernah menghabiskan antara budi dan dendam begitu saja. Kahu Sinhaoo hanya ketawa dingin saja, karena ia tahu, perkataan Chiuye itu ditujukan untuk dirinya dan Tian San Sian Eng, Chiuye mau maksudkan dia tidak akan melupakan budi kebaikan Hanhan yang telah meminta kebebasan. Dirinya pada Sinhaoo, juga dia tak akan melupakan dendamnya pada Kahu Sinhaoo dan Tian San Sian Eng, karena orang telah merubuhkannya. Perahu meluncur terus, sampai akhirnya menepi dengan selamat. Kahu Sinhaoo mengajak Hanhan turun dari perahu itu, begitu juga Chiuye yang telah melompat mendarat begitu perahu sudah mendekat pada tepian. Orang si Chiuye itu sudah lantas kabur. Tian San Sian Eng turun belakangan, mereka agak mendongkol pada Kahu Sinhaoo yang telah membebaskan Chiuye. Sedangkan si paderi Kahu Sinhaoo telah mengajak Hanhan ke sebuah rumah penginapan. Mereka bermalam di situ. Pada tengah malamnya, penyakit si bocah kumat kembali, dia seperti orang kedinginan, tubuhnya menggigil dan giginya berkerat-kerat nyaring menahan perasaan diinginnya itu. Dia sampai dua kali tak sadarkan diri. Menyaksikan penderitaan si bocah itu, Kahu Sinhaoo berduka sekali, dia tak dapat memberikan pertolongan kepada bocah itu. Dia hanya dapat menolong bocah itu dengan menotok jalan darah Chiuye hiatnya untuk membuat bocah itu tertidur pulas agar penderitaannya berkurang. Sedang Hanhan tertotok pulas. Sinhaoo mengawasi wajah bocah itu yang sudah berubah biru gelap, mukanya juga perok sekali, di samping tubuhnya yang kurus sekali, berulang kali Kahu Sinhaoo menghela nafas duka. Usianya masih demikian muda, tapi dia harus mengalami penderitaan sampai demikian macam. Pikir pada risik Kahu ini. HMMM, semua ini gara-gara pengemis busuk yang tak mengenal peri kemanusiaan. Lama Sinhaoo mengawasi wajah Hanhan dia merasa ibah pada penderitaan bocah itu. Akhirnya, dia menuju ke pembaringan dan duduk bersemedi di situ. Tetapi, belum lagi dia duduk bersemedi sepasangan Hiyo, terdengar suara rintihan bocah itu. Rupanya disebabkan penderitaan hawa dingin dan panas, Im dan Yang, yang mengaduk di dalam tubuhnya, totokan Kahu Sinhaoo pada jalan darah Ciu Kiyahiat si bocah tak membawa paodah banyak. Si Paderi jadi terkejut, dia sampai melompat turun dari pembaringannya dan menghampiri Hanhan, dipensanya keadaan bocah itu. Dia heran luar biasa, karena biasanya kalau dia menotok jalan darah itu akan terbuka dengan sendirinya selama 12 jam, tapi anehnya sekarang bocah ini walaupun ditotok perlahan jalan darahnya itu telah dapat terbuka dengan sendirinya hanya selama. Sepemasangan Hiyo, hal ini membingungkan Kahu Sinhaoo, dia sampai memeriksanya berulang kali. Pada saat itu Hanhan masih merintih terus dengan gigi berkerot-kerot, wajahnya berubah-rubah, sebentar merah padam, sebentar lagi berubah menjadi ungu gelap. Dia sangat menderita sekali. Sinhaoo jadi putus asa melihat keadaan bocah mi. Apakah dia tak bisa tertolong lagi? Gumamnya dengan suara berduka. Apakah memang sudah nasibnya harus mati muda dan karena mempunyai pikiran begitu, dan disebabkan hatinya berduka sekali, maka dia jadi mengawasi wajah bocah ini dengan air matu berlinang. Tiba-tiba Hanhan membuka matanya, dilihatnya keadaan paderi itu. Hati bocah si Hanhan ini jadi terharu. Dengan menahan perasaan diingin dan panas yang mengamuk di tubuhnya, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan sehawai esiu. Taisu, kau jangan terlalu memikirkanku. Katanya dengan suara yang perlahan. Aku tahu, semua ini mungkin sudah nasibku, sehingga keadaanku jadi begini macam. Tapi, ku kira dalam beberapa hari, penyakitku ini akan sembuh dan si bocah berusaha untuk tersenyum, walaupun dengan bibir tergetar. Dia bermaksud untuk menghibur si paderi yang baik hati ini. Tapi, bukannya terhibur hati Sinhao malah jadi tambah berduka. Hatinya seperti tersayat-sayat mendengar perkataan bocah itu. Ya, kau pasti akan sembuh dia menyahuti cepat. Lola akan mencarikan obat untukmu dan, setelah berkata begitu, dia membalikan tubuhnya dan berjalan ke jendela, memuka daun jendela kamar itu, mengawasi kekelaman malam dengan air matu yang berlinang. Tadi dia mengatakan bahwa si bocah akan sembuh, ini hanya untuk menghibur hati Hon-Hon. Padahal, paderi si KHU ini sudah mengetahui, umur si bocah tak akan lebih dari satu bulan lagi. Tadinya dia memang menduga bahwa usia bocah itu dapat bertahan selama tiga bulan, tapi setelah melihat keadaan si bocah si Hon yang semakin memburuk, maka dia mengetahui, jarak waktu sisa umur bocah itu kian pendek, Hon-Hon mungkin dapat bertahan kurang lebih satu bulan. Hon-Hon sendiri berusaha menguasai diri untuk tak mengeluarkan suara rintihannya. Dia tak mau membuat paderi itu tambah berduka. Namun karena hawa dingin dan panas itu, Im dan Yang, yang mengaduk di dirinya semakin hebat. Akhirnya dia masih juga mengeluarkan suara rintihan, wajahnya semakin berubah ungu gelap. Mendekati menjelang fajar, barulah hawa dingin dan panas yang mengamuk di tubuh bocah itu agak merda, sehingga Hon-Hon dapat tertidur. Malam itu K.H.U.S.N.H.O.O tak tidur, dia memikirkan keadaan bocah si Hon itu. Tapi, dikala dia mau naik ke pembaringan di hatinya telah mengambil suatu keputusan yang pasti, biar bagaimana dia akan meminta pertolongan Yan Hoa Pieck, itu jago yang bergelar Tok Siam Sia atau Sikatak Terbisa. Karena hanya Yan Hoa Pieck lah yang mengerti ilmu pengobatan, dan mungkin hanya dia yang dapat menyembuhkan Hon-Hon. Biarlah. Biar bagaimana akan kupaksa si Katak Beracun itu untuk mengobati Hon-Jie, soal hina dan merasa rendah dan hancurnya namaku disebabkan mengemis pada si Katak Beracun itu tak menjadi soal. Itu urusan kedua, asal Hon-Jie dapat tertolong. Namun, di mana aku harus mencari orang Sian itu dan, Jiao Pai Jie Lai jadi memutar otak terus, sehingga dia tak dapat tertidur. Bab 15. Menjelang Lohor Jiao Pai Jie Lai mengajak Hon-Hon mengelilingi dusun itu untuk menyenangi hati si Bocah, juga si Padri membelikan satu perangkat pakaian baru untuk Hon-Hon, sehingga si Bocah si Hon jadi terharu melihat kecintaan si Hwe E Shou terhadap dirinya. Dia mengaturkan terima kasih berulang kali. KHU Sin HOO juga mengajak Hon-Hon ke tempat hiburan, agar hati si Bocah gembira. Ketika mereka sedang berada di Jalan Chiong, Yan, tiba-tiba dari depan mereka mendatangi seorang tabib kampung yang sedang berjalan dengan dituntun seorang Bocah, karena dia memang seorang tabib yang sudah tua rentah, dan kalau tak dibantu oleh si Bocah itu yang menuntun tangannya, mungkin dia akan rubuh terguling. Sambil berjalan selangkah-selangkah, mulutnya berteriak, tabib dewa penyembuh penyakit aneh dan luar biasa. Tabib dewa penyembuh penyakit yang sudah lama mengendap di tubuh. Tabib dewa, dan tiba-tiba si kakek. Tabib yang sudah tua itu tak meneruskan perkataannya, karena dia telah melihat Jiao Pai Jialek KHU Sin HOO dan Hon-Hon yang mendatangi padanya. Diawasinya wajah Hon-Hon, sepasang alisnya berkerut. Penyakit yang luar biasa, pendengaran Sin HOO yang tajam dapat mendengar perkataan si tabib waktu dia dan Hon-Hon lewat di dekatnya. Penyakit yang aneh luar biasa sekali. Aha, kalau tak menemui obat yang sesuai, tak mungkin Bocah itu dapat tertolong. KHU Sin HOO jadi terkejut, dia sampai melonjak. Karena sebagai seorang kengow yang berpengalaman dan berpandangan luas, maka dia mengerti bahwa perkataan tabib itu ditujukan untuk dirinya. Maka dari itu, cepat-cepat dia menarik Hon-Hon menghampiri si tabib tua itu. Jiao Pai Jialem merangkapkan kedua tangannya. Sin si benar perkataanmu tadi. Kalau tak menemui obat yang sesuai, jiwa cucu Elo Olap ini tentu tak mungkin dapat disembuhkan kata KHU Sin HOO sambil memandang wajah tabib itu. Wajahnya luar biasa, sebab matanya sipit seperti matah, tikus, kupingnya lebar seperti kuping babi, mulutnya lebar seperti paso dan hidungnya pesek-melesek. Dapatkah Sin si menyembuhkan penyakit cucuku ini? Tabib itu ketawa-tawar. Apa susahnya menyembuhkan penyakit yang sedang diderita oleh cucumu itu tanyanya dengan suara yang dingin. Asal kau berani memenuhi syarat yang akan kukatakan, mungkin cucumu itu akan tertolong. Syarat-syarat apakah yang Sin si minta tanya Jiao Pai Jialem, dia melihat lagak orang yang luar biasa, maka mau dia menduga tabib ini adalah seorang yang berkepandaian tinggi yang sedang menyamar menjadi seorang tabib. Syarat-syarat yang akan kuminta tak berat menyahuti tabib itu dengan suara yang tetap dingin, lalu dia menoleh pada bocah yang berusia tujuh tabun, yang menuntunya. Bukankah begitu Taijiye? Si bocah yang dipanggil Taijiye, anak ayam, mengangguk membenarkan perkataannya si tabib itu. Benar Sin si dia malah menyahuti. Sebutkanlah syaratmu itu Sin si, kalau memang dapat ku lakukan, aku pasti akan melaksanakannya dan memenuhi syarat-syarat yang kau ajukan itu kata KHU Sin HOO cepat. HMM, apakah perkataanmu dapat dipercaya tanda seru tegur si tabib sambil nyureng mengawasi wajah KHU Sin HOO? Jiao Pai Jialem jadi mendongkol, biasanya dia paling tak senang orang tak pandang matu padanya, dia memang aseran, maka sudah sering orang yang mengeluarkan kata-kata tak enak di telinganya itu disiksa setengah mati oleh paderi ini. Namun karena sekarang dia sedang berduka disebabkan penyakit yang diderita oleh Hon Hon, sehingga dia membutuhkan pertolongan tabib itu, maka mau dia berlaku sabar. Seumur hidupku belum pernah kulanggar janjiku. Kalau memang aku tak menepati janji dan kesanggupanku pada syarat-syaratmu itu, kau boleh menertawakan aku sebagai seorang yang hina-dina. Tabib itu ketawa mengejek. HU, HU, bicara memang enak, katanya tapi kalau sampai terjadi hal itu, paling-paling kau mengangkat bahu dan mengatakan tak tahu. Lagi pula kulihat kau berkepandaian tinggi, maka mustahil kau tak dapat mengobati senyakit bocah yang menjadi cucumu itu. Bukankah dalam bidang pengobatan tak begitu sulit? Tanda petik. Sin HOO mengawasi orang dengan terkejut dia jadi menduga-duga, Siapakan tabib itu? Yang membuat bingung Sin HOO ialah, mengapa orang dapat mengetahui dia pahamil musilat? Elo olap tak mengerti dalam bidang pengobatan, maka dari itu tak dapat Elo olap mengobati penyakit cucuku ini menerangkan KHU Sin HOO cepat. Dan ku minta Sin Soe menolong selembar jiwa cucuku ini. Malah begitu habis berkata, Jiao Pai Jialei menjura pada tabib itu, padahal sebelumnya, tak pernah dia menghormati seorang manusia pun di atas permukaan bumi ini. Maka, hebatlah KHU Sin HOO ini, sebab diarlah mengorbankan harga diri dan kehormatannya, asal tabib itu mau menolong penderitaan Han-Hon yang disebabkan oleh pengemis keipang yang menyiksa bocah ini melampaui batas pada beberapa hari yang lalu. Padahal, pada sebelumnya, dia merupakan seorang tokoh persilatan yang dihormati oleh orang-orang rimba persilatan, sebab kepandaian silatnya yang sukar diukur. Dia juga tinggi hati dan tak gampang-gampang mau mengalah pada orang lain. Tapi sekarang, demi Han-Hon, dia telah memperlakukan si tabib begitu hormat. Pada saat itu tabib tersebut telah tertawa dingin lagi, sikapnya sangat tawar. Aku dapat menyembuhkan jiwa cucumu ini katanya tawar, tetapi kau sendiri, aku tak tahu mau atau tidak meluluskan permintaanku tanda seru. Sebutkanlah Sin Shi kata KHU Sin HOO cepat. Kalau memang untuk kebaikan cucuku ini, walaupun harus melakukan segala sesuatu yang sulit, aku pasti akan meluluskan permintaan Sin Shi. Kembali tabib itu ketawa dingin. Bukankah kau jiaw pai jiale KHU Sin HOO tanyanya mendadak, matanya juga mencilak. KHU Sin HOO sendiri sampai terkejut orang dapat mengenali dirinya, dia sampai mengangkat kepalanya mengawasi tabib itu. Tetapi Sin HOO tak dapat mengenali siapa tabib itu adanya. Benar dia menyahut sambil mengangguk. Elo olap memang si orang si KHU. Siapakah Sin Shi? HMM, ku kira namaku tak perlu kau ketahui menyahuti si tabib dengan suara yang dingin. Hanya aku sangsi, apakah setelah ku sebutkan permintaanku itu kau akan menelan perkataanmu yang telah kau ucapkan itu. Wajah KHU Sin HOO jadi berubah merah. Dia jadi medongkol. Katakanlah Sin Shi, aku pasti akan meluluskan permintaanmu itu katanya agak keras. Betul? Kau pasti akan meluluskan permintaanku tanya si tabib menegaskan. Tiba-tiba hati KHU Sin HOO terkesiap, dia tak lantas menyauti tadi dia menyanggupi saja setiap permintaan si tabib, bagaimana kalau sampai akhirnya si tabib ternyata meminta dia, membunuh diri tanda seru. Kan bisa berabe. Maka dari itu, katanya sebutkanlah permintaanmu itu, kalau memang tak melanggar Gie, Budi, dan tak lepas dari permintaan yang pantas, aku KHU Sin HOO pasti akan meluluskan. Tabib itu telah ketawa dingin lagi, sikapnya tawar sekali. Baiklah orang si KHU katanya. Jiwa cucumu itu akan ku tolong sampai sembuh, tapi kau juga harus memberikan padaku pekheksia pekheksia ialah katak hitam dan katak putih. Mendengar disebutnya pekheksia, wajah KHU Sin HOO jadi berubah hebat, matanya juga berkilat bengis. Namun sesaat kemudian dia teringat bahwa dirinya sedang meminta pertolongan tabib yang luar biasa ini agar menyembuhkan Hon Hon, maka hatinya jadi lemas lagi. Baiklah, sahutnya menyanggupi. Asal kau benar-benar dapat menyembuhkan penyakit cucuku ini, maka pekheksia akan ku berikan kepadamu. Tabib itu ketawa-tawar. Soal menyembuhkan penyakit si bocah ini sangat mudah, sama mudahnya dengan membalikan telapak tanganku, tapi yang meragukan aku, apakah setelah ku sembuhkan penyakit cucumu ini, kau akan memegang kata-katamu itu tanda seru. Wajah KHU Sin HOO sampai berubah hebat, alisnya sampai berdiri ketika mendengar perkataan orang. HMM, walaupun aku orang si KHU tak pernah melakukan perbuatan baik, tapi tak nantinya aku sehina itu. Kata-katanya tegas. Kalau memang benar-benar kau dapat menolong jiwa Hanjie, maka pekheksia pasti akan ku berikan kepadamu. Bagus. Mari kalian ikut aku kata si Tabib yang lalu sudah memutar tubuhnya dan berjalan dengan dituntun oleh Taijie, si bocah yang dipanggil sebagai anak ayam itu. Han-Han yang hanya menyaksikan saja dengan menutup mulut, tiba-tiba menarik ujung baju KHU Sin HOO. Tai-SU, tak usah kau membelaku sampai begini macam katanya terharu. Biarlah Tabib itu tak mau mengobati penyakitku ini, karena aku tak mau kalau barang Tai-SU, pekheksia, harus jatuh ke tangan dia. Ji-Yau Pai-Jie-Le tersenyum ramah, penuh kasih sayang. Biarlah Hanjie, pekheksia tak ada harganya, hanya merupakan dua ekor katak, maka asal kau bisa sembuh, hatiku telah gembira katanya halus. Lalu tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menuntun tangan si bocah si Han ini mengikuti Tabib itu. Han-Han jadi tak tenang, dia terharu melihat paderi ini telah membela dirinya sampai begitu macam. Maka dari itu, walaupun Tabib itu telah menjanjikan dirinya akan disembuhkan, poh bocah ini telah mengambil keputusan untuk menampiknya nanti. Tabib itu menuju keluar dusun, dia mengajak KHU Sin HOO dan Han-Han ke sebuah hutan. Ya di sini kata Tabib itu sambil tertawa dan membalikan tubuhnya menatap KHU Sin HOO. Aku akan mulai melakukan pengobatan pada bocah ini, begitu berhasil, kau harus menyerahkan pekheksia padaku. Tunggu dulu Sin HOO tiba-tiba Han-Han berteriak. Aku tak mau kau obati, biarlah penyakitku ini bertambah berat, tapi aku tak akan meminta pertolongan Sin HOO. Wajah Sin HOO itu jadi berubah merah padam, rupanya dia mendengkol. Sedangkan Sin HOO sendiri jadi gugup, dia berusaha membujuk si bocah. Akhirnya, karena dipaksa oleh KHU Sin HOO, maka mau juga Han-Han diobati oleh Tabib itu. Sedangkan Tabib luar biasa itu memerintahkan Taijie, si bocah yang tadi menuntunnya untuk menggelar selembar tikar yang lebar, kemudian dia perintahkan Han-Han untuk tidur rebah di tikar rumputnya itu. Han-Han menolak, sehingga KHU Sin HOO jadi repot membujuk. Bocah kata si Tabib mendengkol. Kalau memang kau sudah ingin cepat-cepat pergi ke neraka, ya sudah. Aku juga tak bisa memaksamu dan dia sudah menggulung tikar rumputnya itu untuk berlalu. Sin HOO jadi gugup, cepat-cepat dia menghampiri Tabib itu. Sin HOO, ku minta kau mau mengobati cucuku ini seperti yang kita bicarakan tadi kata Sin HOO. Paheksia pasti akan ku serahkan padamu. HMM, aku memang ingin menyembuhkan bocah itu, tapi bocah itu terlalu tahan harga. Biarlah dia mampus. Wajah KHU Sin HOO jadi berubah. Jadi Sin HOO tak mau menolong cucuku itu tanyanya dan di hati Jiao Pai Jialei telah mengambil keputusan lainnya. Kalau saja si Sin HOO ini menolak menolongi Han-Han, dia pasti akan menggunakan kekerasan untuk memaksa si Tabib menolongi Han-Han. Si Tabib mengawasi Jiao Pai Jialei sesaat. Kemudian dia menoleh kepada Han-Han. Hei bocah, apakah kau tetap menolak maksud baikku yang ingin menyembuhkan penyakitmu yang tak mengembirakan itu tegurnya? Han-Han mendelik pada si Tabib. HMM kau adalah Tabib jahat, karena menolongku dengan mengandung. Sesuatu maksud, mengincer barang KHU Taisum menyahuti Han-Han berani, sudahlah. Aku juga tak jari untuk mati. KHU Sin HOO menghampiri Han-Han, dia gugup sekali. Han-Jie, kau harus mau Sin Shitu mengobatimu, karena begitu kau sembuh, aku akan mengajakmu ke Tian-San untuk bermain-main di gunung itu. Bagaimana? Kau mau bukan diobati oleh Sin Shitu. Si bocah menatap KHU Sin HOO. Dilihatnya wajah orang yang begitu gugup, menunjukkan kekhawatiran, sehingga si bocah jadi terharu dan berterima kasih pada paderi yang baik hati ini. Baiklah Taisu akhirnya dia menyahuti sambil mengaguk. Dia sudah lantas menghampiri si Tabib. Ayo Sin Shih, mulailah kau mengobati penyakitku ini. Tanda petik. Tabib itu sudah mendongkol, dia juga lantas ketawa mengejek. HMM, belum pernah ada orang yang memohon pertolonganku dengan care kau, bocah katanya Bengis. Apakah kau kira kalau aku tak mau mengobatimu kau bisa memaksaku? Sin Shih, cepatlah kau memulai sengobatanmu, karena kalau terlambat, jiwa cucuku ini akan berbahaya sekali. Tabib itu ketawa dingin. Begini saja kita atur katanya Tawar. Kukira sekarang ini kau tak membawa pekheks ya, bukan? Nah, si bocah kau titipkan saja padaku, nanti setelah berselang tiga bulan, setelah bocah ini sembuh, aku akan mengantarkannya padamu. Kita bertemu di kota Cheong An. Nanti ku serahkan cucumu ini dan kau menyerahkan pekheks ya padaku. Bagaimana, Akur? Sin HOO mengangguk cepat. Baik. Begitupun boleh katanya dengau suara yang gugup, aku akan menantikan kau di Cheong Syah untuk mengembalikan cucuku itu. Tapi kalau sampai selembar rambutnya saja terganggu, kau akan kubunuh. Biarpun kau melarikan diri ke bulan, toh aku akan tetap mengejarmu. Jangan khawatir menyahut si Tabib Tawar. Jiwa cucumu ini akan selamat. Percayalah. Asal ingat, begitu aku menyerahkan kembali bocah ini padamu, kau pun harus menyerahkan pekheks ya milikmu itu. Boleh menyahuti KHAUSIN HOO cepat. Tapi kalau sampai cucuku ini mengalami sesuatu yang tak mengembirakan, aku akan mencarimu untuk melakukan perhitungan. Si Tabib hanya ketawa-tawar, dia menggapai tangannya pada Han-Han. Ayo kita berangkat katanya nyaring, dia bukan hanya berkata, karena Tabib itu telah memutar tubuhnya dan mulai melangkah pergi dengan mulutnya meneriaki. Tabib Dewa, dapat menyembuhkan segala macam penyakit, berat dan ringan, semuanya pasti akan sembuh. Tabib Dewa. Tabib Dewa. Melihat si Tabib akan berlalu, KHAUSIN HOO memerintahkan Han-Han untuk ikut pada Tabib itu. Entah kenapa, dalam keadaan panik KHAUSIN HOO jadi main mempercayai Tabib itu saja. Sebetulnya Han-Han berat berpisah dengan paderi yang baik hati itu, tapi karena KHAUSIN HOO mendesaknya, terpaksa akhirnya dia menyusul Tabib luar biasa itu dan mengikuti di belakangnya si Tabib. KHAUSIN HOO sendiri menghela nafas. Dia jadi berduka. Karena Han-Han yang menderita penyakit yang begitu membahayakan jiwanya, kedua si Tabib telah meminta Pek Heksya sebagai imbalannya dan Jiao Pai Jiali ini telah main menyanggupi saja. Padahal, Han-Han sendiri pun tahu bahwa Pek Heksya itu sebetulnya adalah binatang yang langka dan jarang sekali orang memilikinya, karena kedua katak hitam putih itu dapat mengobati orang yang keracunan. Itulah sebabnya KHAUSIN HOO sangat menyayangi kedua binatang yang luar biasa itu. Namun disebabkan dia ingin menolong jiwa Han-Han, terpaksa dia harus mengorbankan katak pusaka itu. Setelah menghela nafas berulang kali, akhirnya SIN HOO kembali ke hotelnya. Karena dalam beberapa malam terakhir ini dia kurang tidur disebabkan menjaga terus Han-Han yang sering jatuh pingsan, maka begitu rebah di pembangunan, dia tertidur nyenyak, di hatinya dia sudah mengambil keputusan untuk menuju ke kota Chiwongan untuk menunggui kedatangan si tabib luar biasa itu. Tapi, yang membuat SIN HOO tak mengerti, siapakah sebetulnya tabib yang luar biasa itu tanda seru. Apakah dia seorang tokoh persilatan yang sedang menyembunyikan diri? Entahlah. SIN HOO tak mengenalinya. Bab 16. Si tabib yang luar biasa ini mengajak Han-Han ke dalam hutan. Selama itu dia tak mengatakan sepatah katapun pada si bocah sihan itu, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Sedangkan Han-Han juga tak banyak bertanya, dia hanya mengikuti dengan mendongkol di belakang si tabib. Jauh juga mereka melakukan perjalanan di dalam hutan tersebut, sampai akhirnya tiba di muka hutan yang sebelah lainnya. Di situ terdapat sebuah lapangan rumput yang luas sekali, tak tampak sebuah rumah penduduk di daerah tersebut. Tabib luar biasa dan taijie, si bocah yang menuntunnya, telah duduk di bawah pohon, dengan mat mendelik tabib itu menatap Han-Han. Duduk, bocah bentaknya nyaring. Han-Han jadi mengerutkan alisnya, sejak bertemu dia memang mempanyai kesan yang kurang baik pada tabib ini. Juga yang membuat dirinya heran, mengapa si Hwe Sio, KHU Sinhao, men mempercayai tabib ini dan menyerahkan dirinya dibawa oleh si tabib begitu saja. Lebih-lebih sekarang, dikala melihat kelakuan si tabib yang ugal-ugalan maka kesan buruk yang bersemi di hati si bocah jadi kian membesar. Han-Han duduk agak menjauh dari tabib itu, dia duduk di bawah sebuah pohon lainnya. Tabib itu ketawa dingin, wajahnya tak enak dilihat. HMMM bocah bertingkah. Katanya dingin. Dia menoleh kepada taijie, coba kau lihat, bocah itu terlalu bertingkah tidak? Taijie mengangguk. Bocah semacam dia memang harus dimampusi menyahuti taijie. Dengan memberikannya dia makan racun barulah puas hati kita. Bagus. Kita memang harus memberikan racun pada bocah bau yang bertingkah ini. Menyahuti si tabib menimpali perkataan taijie. Hati Han-Han jadi menjelos mendengar perkataan kedua orang itu. Seketika itu juga dia menduga bahwa si pengemis tentunya orang jahat. Walaupun Han-Han termasuk seorang bocah yang tabah, tapi mendengar dirinya akan diracuni, diberi makan racun, bau hatinya jadi kebat-kebit. Dengan tak sengaja, dia melirik ke arah si tabib dan si bocah taijie. Kebetulan kedua orang itu sedang menatapnya juga dengan mata mendelik, sehingga Han-Han jadi menggidik melihat pancaran metu kedua orang itu. Han-Han jadi mempunyai maksud untuk kabur. Bocah, terdengar tabib itu telah memanggilnya. Han-Han menoleh, tapi dia tak menyahuti. Kau mau mampus atau hidup tanya tabib itu? Mau mampus menyauti Han-Han mendongkol, dia sengit orang mempermainkan dirinya sampai begitu macam. Kalau memang kau tak mau mengobatiku, untuk apa kau pura-pura mengajakku kemari? Si tabib yang aneh itu ketawa gelak-gelak. Kau mau mampus. Baik. Begitu juga boleh kata Raya Asran. Kau memang seorang bocah yang bertingkah. Nah taijie hajar dulu dia. Si bocah yang dipanggil taijie mengiakan, lalu tahu-tahu tubuhnya telah melompat ringan, sehingga Han-Han jadi terkejut ketika tiba-tiba si bocah taijie telah berada di hadapannya. Buk tahu-tahu dada Han-Han telah kena ditojos oleh taijie. Han-Han merasakan dadanya yang sakit luar biasa, dia sampai mengeluarkan jerit kaget waktu tubuhnya terjungkal. Hajar lagi taijie terdengar si tabib berseru nyaring. Taijie berusia lebih kecil dari Han-Han tapi karena dia mengerti ilmu silat, maka dia jadi mempunyai tenaga yang cukup besar dan gesik sekali. Mendengar perintah si tabib, dia telah mengayunkan tangannya dan plak, 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 yang enyaring sekali, pipi Han-Han telah kena dihajar pulang pergi. Han-Han jadi melengak, tapi dia tak dapat lama-lama berdiam dari pukulan-pukulan si bocah taijie. Darah bocah ini jadi meluap. Memang sejak pertama dia sudah tak menyenangi kedua orang ini, apalagi sekarang dirinya seperti dijadikan bulan-bulanan kedua orang itu, dihajar pulang pergi. Sedangkan taijie telah mengayunkan tangan kirinya akan menghajar dada Han-Han lagi. Tapi kali ini Han-Han jadi nekat, walaupun dia tak bisa bersilat, poh sebagai seorang manusia yang terdesak begitu macam, maka dia menggerakan tangannya untuk menangkis. Tapi karena gerakan-gerakan taijie gesit sekali, maka Han-Han menangkis angin, sedangkan tangan taijie telah menyelusup dari bawah tangan Han-Han dan buk terdengar suara gebukan pada diri Han-Han yang menyaring sekali, sehingga si bocah si Han tersebut jadi terjungkel lagi. Si tabib yang luar biasa itu ketawa gelak-gelak. Tubuhnya juga ikut tergoncang karena dia tertawa keras sekali. Hajar lagi taijie, bikin dia terkuing-kuing seperti anjing. Perintah si tabib. IJ mengiakkan lagi, lalu tubuhnya mencelat, mencengkeram baju Han-Han di bagian dadanya, kemudian tubuh Han-Han diangkat taya dan dibanting pula. Dengan keras, sehingga Han-Han jadi nyungsep mencium tanah. Ketika dia berbangkit, dari hidungnya telah mengucur darah segar. IJ telah ketawa mengiringi suara ketawa tabib, wajah mereka luar biasa, sangat bengis. Walaupun masih kecil sekali, tapi wajah taijie membayangkan hawa pembunuhan. Sikapnya juga mengancam sekali. Dibunuh saja, suhu tanyanya kemudian dengan suara riang. Si tabib yang ternyata suhunya, guru, dari taijie, masih tetap tertawa, tapi waktu mendengar pertanyaan taijie, dia mengulap-ulapkan tangannya. Jangan katanya cepat. Jangan dibunuh. Aku bisa repot nantinya pada situasi KHU itu. Siksa saja. Baik menyahuti taijie, dia sudah melompat lagi dan terdengar kembali suara buk yang nyaring luar biasa, tampak Han-Han yang sedang berusaha bangkit itu telah rubuh terjungkel lagi, karena dadanya dirasakan sakit sekali. Namun, walaupun menimbulkan perasaan sakit, tapi setiap taijie memukul dirinya, Han-Han merasakan semacam hawa hangat yang luar biasa bergolak di dalam perutnya. Semakin dipukul oleh taijie, dia jadi semakin segar. Tetapi, biarpun begitu, si bocah si Han ini jadi gusar sekali orang telah menyiksanya demikian rupa. Maka dari itu, waktu tubuhnya rubuh tergeling, cepat-cepat dia bangun untuk berdiri. Di saat itulah taijie tengah mengayunkan tangannya akan menjotos dada Han-Han lagi, tapi sekarang Han-Han telah bersiap-siap. Dengan sekuat tenaganya dia menangkis serangan taijie, sehingga kedua tangan mereka saling bentur dan berbareng. Dengan itu Han-Han menggunakan tangan kirinya untuk mendorong. taijie melihat serangannya dapat ditangkis Han-Han, malah tangan kiri Han-Han mendorong dadanya, dia jadi berseru marah sambil berusaha mengelakkan tangan kiri Han-Han yang mengincar dadanya itu. Tapi terlambat, dengan tak terduga, tangan Han-Han mengenai tepat dadanya, sehingga terdengar suara buk, kre-ek yang nyaring sekali, yang kemudian disusul oleh suara jeritan taijie yang tubuhnya terpental, dadat taijie ternyata telah kena dihajar oleh Han-Han. taijie ambruk di tanah tanpa dapat berkutik lagi, wajahnya pucat dan matanya mendelik lebar, napasnya telah berhenti. Ternyata dia telah mati. Si tabib yang menjadi guru taijie jadi terkejut, dia melompat pada muridnya itu. Di periksanya keadaan taijie, dilihatnya dadasi bocah telah hangus. Dan bocah ilu sendiri sudah tak bernapas, karena nyawanya telah terbang menuju ke neraka. Si tabib jadi murka luar biasa, dia sampai berjingkrak. Bocah setan. Kau menggunakan ilmu siluman apa membunuh muridku itu, heh. Bentak si tabib dengan matanya mendelik bengis. Han-Han sendiri tadi waktu berhasil mendorong dadat taijie, dia merasakan dari telapak tangannya mengalir hawa yang dingin sekali, yang disusul oleh suara jeritan taijie. Maka dari itu, setelah melibat taijie terpental dan terbinasakan disebabkan dorongan tangan kirinya itu, Han-Han sendiri jadi bingung dan ketakutan, karena dia tak menduga bahwa akibat dari dorongannya itu menyebabkan kematian taijie. Si tabib sendiri telah melompat dan mengayunkan tangannya menghajar pundak Han-Han. Bocah itu tak mengerti ilmu silat, maka di saat tangan si tabib meluncur memukul pundaknya itu, dia tak bisa mengelakannya. Buk terdengar suara yang nyaring sekali, tubuh Han-Han terpental jauh sekali, ambruk di tanah tak sadarkan diri. Dia pingsan. Si tabib cepat-cepat menghampirinya, dia duga hasil serangan Uya itu paling sedikit pundak si bocah hancur remuk, sebab jangankan tubuh manusia, batu gunung kalau dihajar oleh tabib itu biasanya hancur menjadi tepung. Tapi untuk kagetnya dia melihat si bocah telah bergerak lagi. Rupanya dia tak jatuh pingsan, tadi dia hanya merasakan dadanya menyesak dan pandangan matanya berkunang-kunang, sehingga untuk sekian lama dia hanya meringkuk, namun setelah pusingnya lenyap, dikala si tabib sedang menghampirinya si bocah telah merayap bangun terpak kurang suatu apapun. Tabib itu jadi penasaran sekali, dia mengayunkan tangannya lagi sambil mengerahkan tenaga WEK-nya, menghajar dada Han-Han. Pada saat itu Han-Han sedang merayap bangun, dia mengetahui bahwa si tabib telah menyerang dirinya, tapi dia tak bisa mengelakannya, maka dadanya terhajar telak oleh si pengemis. Namun untuk kagetnya pengemis itu, tangannya seperti memukul kapas dan kepalanya itu menempel di dadah si bocah si Han tanpa dapat ditarik pulang. Si tabib sampai mengeluarkan seruan. Han-Han sendiri, tadi waktu pundaknya terhajar oleh si tabib, dia merasakan hawa dingin dan panas yang biasanya bergolak menimbulkan penderitaan baginya, mendadak naik ke pundaknya, sehingga waktu tangan si tabib mengenai pundaknya, dia hanya merasakan nyari yang luar biasa, tapi tulang-tulang pi. Peenya seperti terbungkus dan terlindung oleh hawa im dan yang yang ada di dalam tubuhnya, sehingga tak sampai hancur terhajar oleh si tabib. Dan sekarang dikala tabib itu memukul dadanya lagi, dia juga merasakan kedua hawa itu bergerak dengan sendirinya, sehingga waktu tangan si tabib mengenai dadanya, dia tak merasakan sesuatu apapun, malah tangan si tabib menempel pada dadanya, sehingga Han-Han jadi heran, dia duga si tabib sedang menggunakan ilmu siluman. Tabib jahat. Bentak si bocah si Han ini mendongkol. Kau terlalu bengis sekali dan Han-Han menggerakkan tangannya untuk menjotos perut si tabib. Buk perut tabib itu dapat dihajarnya tanpa pengemis itu dapat mengelakannya, dan berbareng dengan hajaran tangan bocah si Han ini, tangan si tabib yang melekat di dadah Han-Han terlepas, dia menjerit sambil memegangi perutnya, karena dirasakan perutnya itu seperti terhajar oleh godam, keras sekali, sampai melilit dan sakit luar biasa. Han-Han ketawa mengejek, bocah ini puas dan melihat keadaan si tabib. Tabib jahat, kau baru merasakan tangan tuan kecilmu ini katanya. Mengejek. Namun belum lagi Han-Han menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba si tabib menubruk, lalu merangkul Han-Han dan mencekeknya sedangkan kedua tangan Han-Han ditindihkan dengan dingkulnya, sehingga si bocah jadi tak berdaya. Dengan dicekek lehernya pernapasan si bocah seperti terhenti, dia berusaha merontah, tapi tenaga si tabib besar sekali, maka dari itu, sesaat kemudian, Matt Han-Han jadi berkunang-kunang dan dadanya seperti mau meledak, sebab pernapasannya jadi tersumbat. Han-Han jadi mengeluh di dalam hatinya, dan dia menyesai harus mati di tangan tabib jahat ini. Tapi karena lehernya dicekek keras sekali, si bocah tak berdaya apa-apa, hanya setelah mengeluarkan suara ngeek yang cukup panjang, Han-Han tak sadarkan diri. Si tabib mencekek terus dengan sekuat tenaganya, dia bermaksud untuk membinasakan si bocah. Tetapi, di saat yang membahayakan jiwa Han-Han, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan, yang begitu sampai, sudah lantas mencengkeran punggung si tabib, lalu melemparkannya ke samping, sehingga si tabib jadi terbanting keras sekali. Sedangkan sosok tubuh yang baru datang itu telah memeriksa keadaan Han-Han. Si tabib jadi terkejut, dia menjerit kesakitan waktu tubuhnya terbanting tapi di samping sakit, dia juga murka. Cepat-cepat bangun berdiri lagi dan mencelat akan menyerang orang yang sedang berjongkok membelakanginya memeriksa keadaan Han-Han. Tangan si tabib terulur ke punggung orang itu, tapi dengan tenang tanpa menoleh orang itu mengibaskan lengan bajunya, kembali si tabib merasakan serangkum tenaga serangan yang kuat sekali menerjang dirinya, sehingga tanpa ampun lagi tubuhnya terpental dan terbanting lagi. Sedangkan orang itu telah membalikan tubuhnya dengan wajah yang bengis dan waktu si tabib melihat wajah orang, dia jadi menjerit kaget, tubuhnya sampai menggigil. Jiao Pai Jiali serunya gemetar. Dan orang yang baru datang itu Jiao. Pai Jiali Kahu Sinhao. Tadi waktu di rumah penginapan, dia hampir tertidur, tapi tiba-tiba di kepalanya berkelebat suatu ingatan. Dia jadi kaget sendirinya sebab sekarang Kahu Sinhao baru menyadari, dia telah begitu sembrono menyerahkan Han-Han pada tabib yang tak dikenalnya itu, karena dalam keadaan panik, dia jadi tak dapat berlaku teliti. Coba kalau Han-Han dicelakai tabib itu, bukankah persoalan jadi tambah hebat? Maka dari itu cepat-cepat Sinhao keluar dari rumah penginapannya itu dan mencari si tabib yang tak diketahui asal-usulnya itu. Karena dia berkepandaian tinggi dan kosan sekali, maka dalam waktu yang singkat, dia telah dapat memutari kampung itu, sampai akhirnya dia memasuki hutan yang ada di pinggir kampung tersebut. Diperolehnya tanda-tanda bahwa si tabib mengambil jalan hutan ini. Dan di saat Sinhao sampai di situ, dilihatnya Han-Han sedang terancam keselamatannya. HMM, sudah kudaga kau bukan tabib baik-baik katakah H.U Sinhao murka dan tubuhnya mencelat-mencengkeram baju si tabib. Siapakah kau sebenarnya? Mengapa kau mau menipuku tanda seru? Tabib itu ketakutan setengah mati. Ampun tai hiap, si Yau Jin hanya menerima perintah dari Tian San-Sianeng kata si tabib dengan suara gemetar. Sinhao, jadi mei-engak, wajahnya semakin bengis. Tian San-Sianeng bentaknya. Mereka yang telah memerintahkan mu untuk mencelakai Han-Jie. Si tabib mengangguk, dia ketakutan sekali. Ya tai hiap, mereka yang memerintahkan agar membunuh si, si. Anak itu sebetulnya dia mau menyebut Han-Han dengan sebutan si bocah, tapi akhirnya dirubah dengan perkataan anak. Karena kata mereka sebab bocah itulah kawanan mereka, orang Mo'in Xia, jadi dibebaskan oleh tai jin. Jadi kau orang pek, buwe, kau bentak sinhao dengan suara yang bengis, sampai janggutnya bergerak-gerak dan jenggotnya seperti berdiri. Ya, si ya ujin hanya orang bawahan saja sesambat tabib itu. Ampunilah selembar jiwa si ya ujin ini, janganlah tai hiap membunuhku. Sinho murka sekali, selain orang ialah menipu dirinya yang hampir saja mencelakai Han-Han, juga si tabib ini, yang temiata orang pot, buwe kau, anak buah Tian San Sian Eng, ternyata seorang pengecut. Maka dari itu, dengan bengis dia mengangkat tubuh orang, lalu dibantingnya keras sekali, sehingga seketika itu juga melayanglah jiwa si tabib, sebab kepalanya pecah keluar polonya. Setelah mendengus, cepat-cepat kah hausin hao menghampiri Han-Han, dia menotok jalan darah ciu tiong hiatnya si bocah untuk menyadarkannya. Periahan-lahan Han-Han membuka kelopak matanya, tapi pandangan matanya masih kabur, ingatannya juga kacau sekali. Begitu dia ingat apa yang tadi terjadi, dia meronta dari cekalan kah hausin hao. Lepaskan cekalanmu, oh, aku tak bisa bernafas teriaknya sambil berusaha berdiri. Sin hao terharu melihat keadaan si bocah. Han-Jie, panggilnya dengan suara tergetar, dia juga memeluk si bocah. Mendengar namanya dipanggil, si bocah jadi tersadar. Dia mementang matanya lebar-lebar dan melihat yang berada di hadapannya ternyata kah hausin hao, bukannya si tabib yang tadi menjeketnya. Tanpa dapat ditahan lagi, si bocah jadi menangis dan memeluk Hwee Syo ini rat-rat. Tai Su, hampir saja tabib jahat itu bersama muridnya mencelakaiku katanya terisak. Jiaupaijiele menghiburnya. Akhirnya si bocah dapat ditenangkan. Han-Han juga menceritakan bagaimana dia disiksa oleh Tai-Jie, sampai akhirnya bocah si anak ayam itu mati didorong olehnya. Si bocah juga menceritakan bagaimana si tabib menghajarnya berulang kali, sampai akhirnya hampir saja dia mati tercekik. Selama mendengarkan cerita si bocah si Hwee itu, Jiaupaijiele kahu sin hao jadi haran. Dia juga tak mengerti mengapa sekali didorong saja Tai-Jie. Terbinasakan tanda seru. Maka dari itu, setelah Han-Han menuturkan habis segalanya pada sin hao, maka si paderi si Kahu ini memeriksa keadaan si bocah Tai-Jie. Untuk kagetnya, dia melihat dada orang hangus dan tulang-tulang dadanya remuk. Dia seorang acliwe ke, seorang akli tenaga dalam, maka dengan cepat dia tersadar, bahwa itu adalah pengaruh dari hawa dingin dan panas yang berada di dalam tubuh Han-Han, sehingga karena hawa itu menerobos keluar dari telapak tangan si bocah, maka Tai-Jie jadi terhajar mati. Lagi pula ciuk ya hiat dan mit hiatnya Han-Han telah terbuka, sehingga kedua macam tenaga yang berlawanan itu leluasa keluar masuk ke tai yang hiatnya, dan tersalur ke telapak tangannya, menyebabkan kematian Tai-Jie. Juga tentang tadi waktu si tabib memukul dada Han-Han dan tangannya melekat pada bocah itu sebetulnya bukan apa-apa, hanya karena di tubuh si bocah si Han itu telah mengalir dua tenaga berlawan, LM dan Yang, maka dadanya itu seperti terlindung oleh iapisan baja yang tak akan terembus oleh apapun maka. Itu, tak heran si tabib jadi mengambil jalan mencekek untuk membinasakan Han-Han, sebab dia mengetahui, kalau dia menghajar si bocah, hal itu tak akan membawa kefaedahannya. KHU SINHOO yang telah melihat mayat Ai-Jie, jadi menarik napas. Dia berduka sekali. Coba kalau jalan darah Ciu Kiyahiannya si bocah si Han ini dapat ditutup kembali dan penyakit yang mengeram di dalam dirinya disebabkan hawa panas dan dingin itu dapat disembuhkan, maka si bocah akan menjadi manusia yang luar biasa sekali. Dalam usia 10 tahun, Han-Han seperti telah mempunyai latihan tenaga W.E. Kang selama belasan tahun. Tapi sayangnya ya, penyakit yang mengeram di tubuh si bocah sangat sulit disembuhkan, pula Ciu Kiyahian si bocah tak dapat ditutup kembali, sehingga kalau hawa imdan yang sedang mengamuk, kedua tenaga negatif dan positif itu akan membahayakan jiwa si bocah sendiri. Malah, Sin H.O. sendiri menduga umur si bocah paling lama hidup di dunia selama satu bulan lebih lagi karena kalau sampai pintu tayang hiatnya kena didobrak oleh kedua tenaga yang berlawanan, yang berada di dalam tubuhnya, maka pada saat itulah Hon-Han berhenti jadi manusia. Dengan berduka Jiao Pai J.L.K.H.U. Sin H.O. mengajak si bocah kembali ke rumah penginapan. Dia jadi tambah ibadah sayang pada diri bocah si Hon ini. Tanda seru. Tadi, karena dia sedang panik dan berduka, hampir saja dirinya dapat ditipu oleh si tabib yang ternyata orangnya Pek Bwe Kau, yang mengingini jiwa Hon-Han. Maka dari itu, K.H.U. Sin H.O. bermaksud untuk mencari Tian San Sian Eng, untuk membunuh kedua orang yang tak berbudi itu. Bab 17. Besok harinya K.H.U. Sin H.O. mengajak Hon-Han untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Hong San, gunung burung Hong. Gunung itu mempunyai nama begitu sebab bentuknya melebar seperti juga buntut burung cenderawasi. Hong ialah cenderawasi. Sin H.O. mengajak Hon-Han menuju ke gunung cenderawasi itu ialah untuk berkumpul dengan enam jago luar biasa lainnya, karena setiap lima tahun sekali, di malaman Capgo di Bulau Sepuluh, ketujuh jago luar biasa yang menguasai daratan Tionggoan mengadakan pertemuan di gunung itu. Mereka adalah Kim Sihwi Hang, It Kiam Chit Tong Su Taikong, Gintiok Su Senggau Lap, Sian Lili, yang bergelar Hek Chau Atok Mo, K.H.U. Sin H.O. Tok Sian Sia Yan Ho Apiek dan Sian Jin Ki Wuloheng Chiaw Liyong. Selain dari ketujuh jago itu yang akan mengadakan pertemuan, juga berdatangan jago-jago rimba persilatan yang ingin menyaksikan keramaian, karena selama seminggu ketujuh pendekar yang menguasai daratan Tionggoan itu akan memperebutkan gelar jago nomor wahid di dalam kalangan Kang O. Siapa yang dapat memenangkan pertandingan selama empat kali berturut-turut, maka dia berhak memakai gelar Etian Kiam Chiet, Tunggal Langit dan Pedang Tandingan, yaitu tanpa tanding di kolong jagad ini. Tanda seru. Sekarang adalah P.H.B.E. Cap Chiet, bulan 8 tanggal 12, jadi waktu perjalanan mereka ke Gunung Hang San, yaitu Gunung Cenderawasi masih mempunyai waktu dua bulan. Maka itu, K.H.U. Sin H.O.O. tak terlalu kesusu, sambil melakukan perjalanan, Dianak ngajak Han Huan untuk menikmati pemandangan di sekitar tempat yang mereka lalui. Han Han sendiri sering kumat sakitnya, dia sering menggigil kedinginan dan kadang-kadang kepanasan, namun setelah berselang dua jam perasaan yang menyiksanya itu lenyap dengan sendirinya. Sampai malah pada akhirnya perasaan itu sering timbul dan mudah lenyapnya, karena hanya dalam waktu seperempat jam saja, perasaan itu telah lenyap. Namun kalau dulu setelah berselang satu hari penyakitnya itu bisa kumat, tapi kalau sekarang satu bisa enam tujuh kali kumat. K.H.U. Sin H.O.O. sendiri yang menyaksikan hal itu jadi tambah berduka. Semakin pendek waktu penyiksaan dari perasaan dingin dan panas itu pada diri si bocah, maka makin pendek pula batas waktu kematian si bocah, nanti kalau sudah hawa panas dan dingin itu timbul hilang dalam waktu 2-3 menit, maka pada saat itulah si bocah tak bisa tertolong lagi. Walaupun memperoleh siantan, obat yewa, toh tak mungkin tertolong lagi. Pada hari itu, K.H.U. Sin H.O.O. dan Hon Hon sedang berada di tepi telaga Kiepoo yang berada di Provinsi Sucoan. Sin H.O.O. dan Hon Hon menikmati pemandangan di sekitar telaga Kiepoo yang indah itu, untuk sejenak mereka melupakan kedukaan mereka. Tapi disebabkan bahwa telaga itu yang dingin dan tiupan angin yang bertiup santer, tiba-tiba Hon Hon rubuh terjungkel, dia mengeluarkan suara seruan, lalu menggigil, giginya terdengar berkerot. Sin H.O.O. yang menyaksikan hal itu jadi terkejut. Cepat-cepat dia memeriksa keadaan si bocah. Dilihatnya wajah Hon Hon telah berubah hijau bersemuh hitam. Hati Sin H.O.O. jadi mencelos, karena biasanya kalau muka orang telah berubah hijau bersemuh hitam, maka jiwanya sudah tak dapat tertolong lagi. Maka itu, cepat-cepat Sin H.O.O. menotok kedua jalan darah yang ada di iga si bocah, kemudian menepuk lambung Hon Hon. Hal itu untuk mengurangi penderitaan yang diderita oleh si bocah, rasa dingin dan panas masih mengaduk di dalam diri si bocah si Hon itu, sehingga Sin H.O.O. jadi gugup sekali. Untuk membawa ke kota, terang jauh, karena kota Kiepuan, terletak 17 li dari Kiepuan ini, maka itu, K.H.U. Sin H.O.O. meletakkan si bocah di rumput-rumput, kemudian dia mengambil selimutnya, dibalutnya tubuh Hon Hon, sehingga dalam waktu yang singkat dia telah lenyap, memang aneh, penyakitnya itu semakin cepat datang, dan juga semakin cepat sembuh. Hon Hon Girang memperoleh kenyataan bahwa sekarang akhir-akhir ini kalau kedua hawa negatif dan positif itu sedang mengamuk, maka tak usah memakan waktu yang terlalu lama, perasaan yang menyebabkan si bocah menderita, akan lenyap dengan cepat. Namun bagi K.H.U. Sin H.O.O., hal itu membuatnya tambah berduka. Karena umur si bocah semakin pendek, kesempatan hidup si bocah tinggal sedikit saja. Namun K.H.U. Sin H.O.O. tak mengatakan hal itu kepada Hon Hon dan untuk menyenangkan hati si bocah dalam hidupnya yang terakhir itu K.H.U. Sin H.O.O. sering mengajaknya mengelilingi tempat-tempat indah. Hon Hon senang sekali menikmati pemandangan yang indah, memampir ke rumah makan yang besar dan masakannya enak luar biasa, menyaksikan tempat-tempat hiburan lainnya. Semua biaya itu diperoleh K.H.U. Sin H.O.O. dengan menyatroni rumah-rumah hartawan yang kikir dan jahat pada penduduk sekitarnya, maka untuk ala kadarnya Sin H.O.O. sering mengambil beberapa puluh tahil emas. Tanda seru. Namun karena dia kosan sekali, maka kedatangannya mencuri uang, uang hartawan kikir itu, tak pernah dipergoki oleh orang-orang hartawan itu, yang khusus disediakan untuk menjaga kamarnya. Tapi Taurung Sin H.O.O. tetap saja dapat mencomot uang mereka dengan mudah. H.N. Hon sering menanyakan kepada K.H.U. Sin H.O.O. mengenai uang yang berjumlah banyak yang selalu dipakai oleh J.O. Pai J.O.O. dengan keruk yang boros dan sering memberikan persenan kepada para jongos dan pelayan. Sehingga banyak rumah makan yang menanti-nanti kedatangan K.H.U. Sin H.O.O. lagi, yang dianggap oleh mereka sebagai badan yang rayal sekali. Sin H.O.O. sendiri sering tersenyum kalau si bocah menanyakan soal penghasilannya. Karena K.H.U. Sin H.O.O. memang sudah biasa sejak dia mulai mengembara kalau kurang perbekalan, tentu menyatroni rumah pembesar jahat atau rumah hartawan kikir dan bengis. Dan memang kenyataan, pada saat itu orang-orang yang mengembara di dalam dunia K.O.O., kalau kurang perongkosan, maka mereka meminta bantuan si pendeta si K.H.U. ini dan umumnya selalu dapat saja, karena orang si K.H.U. ini terbakar tangannya terhadap para sahabatnya. Melihat si bocah telah tersadar, lamunan K.H.U. Sin H.O.O. buyar, cepat-cepat dia mengeluarkan sebutir pil yang berwarna hitam atau kecoklat-coklatan tua, menyerupai warna hitam, dimasukkan ke dalam mulut Hon Hon Yauk lalu ditelan oleh si bocah. Setelah menelan pil itu, Hon Hon merasakan tubuhnya jauh lebih segar, maka dari itu, dia sudah lantas bisa melompat berdiri. Terima kasih T.I.S.U. katanya sambil menekup kedua kakinya berlutut. Di hadapan H.W.E. Show itu, entah berapa kali aku telah merepotkanmu. Membikin susah T.I.S.U. saja. K.H.U. Sin H.O.O. telah tertawa penuh kasih sayang. Bangunlah Hon Hon katanya sambil memimpin bangun si bocah. Jangan terlalu banyak peradatan. Lagi pula, apa yang ku lakukan semua itu ha'ayalah untuk menjaga kesehatanmu, bukan bermaksud apa-apa. Hon Hon mengangguk. Ya T.I.S.U. walaupun begitu, tapi aku tetap sajalah merepotkan T.I.S.U., sehingga perjalanan T.I.S.U. agak terlambat. Mendengar perkataan si bocah sihal itu, dia ketawa gelak-gelak sampai tubuhnya tergoncang. Han Je kau terlalu sungkan. Kata Jiao Pai Jele ketawa. Berdirilah. Tanda seru. Janganlah kau membuatku jadi tak enak hati karena apa yang ku lakukan bukanlah suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai budi, aku hanya melakukan kewajibanku sebagai seorang beribadat yang harus saling tolong menolohu kepada semua umat manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesengsaraan hidup. Han Han berdiri, dia lalu membungkukan tubuhnya menjurah pada Jiao Pai Jiali Kha Usin Hao. Tai Su, mudah-mudahan budi amal kebaikanmu mendapat berkah dan pembalasan dari Tian Kata Si Bocah. Mungkin di dalam dunia yang fana ini, aku tak bisa membalas budi kebaikan Tai Su yang telah diberikan kepadaku, mudah-mudahan saja nanti di sorga aku bisa membalasnya. Kembali Jiao Pai Jiali ketawa. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Han Jie sudahlah. Mari kita melanjutkan perjalanan kita katanya. Han Han mengangguk, lalu mengikuti Kha Usin Hao meninggalkan telaga Kiepou. Baru saja si kakek dan si bocah berjalan beberapa meter, tiba-tiba terdengar suara teriakan Cong Wee Chiong Piao Tau melintang empat meminta jalan. Cong Wee Chiong Piao Tau melintang empat meminta jalan. Han Han heran mendengar teriakan-teriakan itu, dia menoleh kepada Sin. Hao O, apa yang dilakukan orang itu, Tai Su tanyanya. Mereka berteriak tak. Hentinya, Kha Usin Hao ketawa. Itulah iring-iringan Piao dia menerangkan. Dan iring-iringan Piao ini berasal, dari Cong Wee Piao Kiok yang dipimpin oleh Cong Sem Chia, bergelar Sem Chu Sem Sim, atau Tiga Golok Tiga Hati. Itulah menandakan kelihayan. Orang Si Cong itu, karena goloknya dapat bergerak cepat sekali-sekali gerak dapat membolongi dada tiga musuhnya. Hebat Cong Piao Tau itu memuji Han Han. Itulah, kalau dilihat dari kepandainya itu, walaupun luar biasa, tapi toh masih banyak yang lebih kosen. Tapi disebabkan Cong Piao Tau orangnya terbuka dan senang bersahabat, sehingga orang-orang Liok Lim, Rimba Hijau, jarang yang mempunyai niat untuk mengganggu iring-iringan Piao yang dikawal oleh Cong Wee Piao Kiok. Malah pada akhir-akhir ini, kalau Piao yang dihiantar itu tak meliputi jumlah yang besar Cong Piao Tau malah tak ikut serta, dia hanya mewakilkan beberapa orang wakilnya dengan membawa kartu namanya dan Piao akan tiba di tempat dalam keadaan selamat, karena tak akan ada orang yang berani mengganggunya. Pada saat itu masih terdengar terus teriaknya Cong Wee Chiong Piao Tau melintang empat meminta jalan, melintang empat meminta jalan suara. Teriakan itu semakin lama semakin mendekat, sampai akhirnya Hon Hon dapat melihat iring-iringan Piao yang berderet panjang itu, kira-kira dikawal oleh 25 orang Piao itu dengan pakaian yang kotor dekil, karena telah melakukan peijayanan yang jauh sekali. Waktu lewat di dekat KHU Sinhao Ode Ahon Hon, semua orang-orang Piao itu melirik dan menatap curiga pada kakek pendeta KHU Sinhao. Tapi, salah seorang telah berteriak lagi, Cong Wee Chiong Piao Tau melintang empat meminta jalan, melintang empat meminta jalan Cong Wee Chiong Piao Tau melintang empat meminta jalan. Suara teriakan itu semakin lama semakin perlahan, karena iring-iringan kereta barang bergerak terus. Jadi tegasnya, iring-iringan Piao itu seperti meninggalkan KHU Sinhao Ode Ahon Hon, mereka mengambil jalan jurusan timur. Tiba-tiba, baru saja orang-orang Piao Tau Cong Wee Chiong Piao Tau itu lewat, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda. Waktu KHU Sinhao Ode Ahon Hon menoleh, maka tampak sepasang kuda, dengan diatasnya tampak dua orang berwajah bengis, sedang mencongklang ke arah mereka, berhenti di dekat si kakek dan si bocih. Mungkin kedua orang berwajah bengis ini menganggap KHU Sinhao Ode Ahon hanyalah seorang beribadat, seorang padri miskin, lagi pula Hon Hon yang telah dianggapnya sebagai pengemis cilik. Itulah sebabnya kedua orang itu tak memperhatikan KHU Sinhao Ode Ahon, mereka hanya mengawasi menghilangnya kereta-kereta Piao yang terakhir di tikungan sebelah kanan lalu salah seorang di antara mereka mengeluarkan semacam bahan kembang api. Kemudian dibakar dan dilemparkannya ke atas. Kembang api itu meluncur cepat sekali, lalu tahu-tahu kembang api itu telah meledak dan pecah menimbulkan sinar di udara. KHU Sinhao Ode Ahon ketawa-tawar melihat sikap orang, dia menarik tangan Hon Hon untuk menyingkir ke samping, sedangkan kedua orang bermuka bengis itu telah mengedut tali les kuda mereka, melaratkan kuda mereka ke jurusan rombongan Piao Heng itu lewat. Dalam waktu sebentar saja, mereka telah ienyap, yang tertinggal hanyalah debu yang mengepul tinggi. Dan baru saja kedua penunggang bermuka bengis itu berlalu, dari jurusau mana tadi mereka muncul, telah tampak tiga penunggang lainnya. Wajah mereka juga bengis-bengis dan mati mereka berkilat melihat KHU Sinhao Ode si bocah itu, namun mereka tak memperdulikan kedua orang itu, mereka hanya mendengus dan melarikan terus kuda tunggangan mereka. Dalam waktu yang singkat, mereka jaga telah ienyap ditelan oleh mengetpulnya debu yang membubung tinggi. Begitulah berturut-turut muncul beberapa penunggang kuda lainnya, yang semuanya bersikap seperti penunggang-penunggang kuda yang terlebih dahulu. HMM perampok-perampok yang tak tahu diri menggumam KHU Sinhao Ode tawar, dia memegang tangan Hon Hon. Mari kita berangkat, Hon Jie. Hon Hon menyahuti, dia mengikuti pendekta tua Sika Hau itu untuk berlalu. Tetapi baru saja mereka berjalan beberapa tindak, tiba-tiba di jurusan muka mencongklang cepat sekali beberapa ekor kuda dengan beberapa orang laki-laki bermuka garang sebagai penunggangnya. Mereka menarik tali kekang kuda itu dan dengan gerakan yang enteng serta lincah, kelima orang laki-laki dua bermuka garang itu melompat dari kuda tunggangan mereka. Hai pendekta butut bentak salah seorang di antara mereka. Mau apa kalian sejak tadi berdiri di situ? KHU Sinhao Ode ketawa dingin, matanya mencilak. Jalan ini jalan umum, bukan dibuat oleh caucongmu dia balas membentak dengan suara tawar. Mau apa kalian terlalu usil mengurusi diriku? Wajah kelima orang itu berubah, malah yang tadi bertanya, telah berjingkrak. Pendeta butut bentaknya bengis. Apakah kau tak mengenai kenatian? HMMM, bagi Elo Olap kematian adalah biasa, kalau memang kalian mempunyai kemampuan untuk membunuh Elo Olap, bunuhlah tanda seru menyahuti Jiao Pai Jiao Pai Jiao Lekah Usinhao Odenyaring, dia juga ketawa dingin. Wajah kelima orang itu jadi berubah lagi, dan yang tadi membentak sudah mencelat tinggi, tangan kanannya diulurkan menyerang si Hwe Sio dengan jurus Kim Lyong Tem Giao atau Naga Emas mengulurkan cakarnya, dia bermaksud untuk mencengkeram kepala KHU Sinhao Ode yang gundul. Tanpa melepas cekalannya pada tangan Hon Hon, KHU Sinhao Ode menggunakan tangan kirinya untuk menyentil dan dalam sentilan Uya, mengandung hawa murni dari tenaga W.E. Kang yang kuat sekali. Maka itu, hebat kesudahannya. Dengan mengeluarkan suara jeritan, tubuh orang bermuka bengis itu yang sedang melayang di udara seperti tertahan oleh gelombang tenaga yang kuat sekali, tahu-tahu tubuhnya itu terpukul mental dan amruk di tanah. Napasnya seketika juga terhenti di tenggorokan, jiwanya melayang-melayang menghadap Giam Loong. Keempat kawannya yang juga rata-rata bermuka bengis, jadi terkejut, mereka sampai memandang kesima pada mayat kawan mereka itu, yang sudah membujur kejang. KHU Sinhao Ode telah ketawa dingin lagi. Pergilah kalian sebelum aku mempunyai niat untuk membunuh. Kata si Hwe Sio tawar. Seketika itu juga keempat orang bermuka bengis itu jadi tersadar, meti mereka jadi mencilak bengis. Hwe Sio gundul keparat, siapa kau yang telah berani membunuh Paito Ako kami? Bentak salah seorang di antara keempat orang bermuka bengis itu dengan suara yang galak sekali. Walaupun diajari melihat Paito Akonya dirubuhkan si Padri hanya satu kali sentilan saja, tapi toh dia berani, karena dia berempat, dan orang ini yakin, kalau dikeroyok, tentu Hwe Sio itu akan dapat dibunuhnya. Kau menanyakan namaku, apakah kalian sudah berpikir untuk mampus bentak KHU Sinhao Bengis? HMMM diberi jalan hidup, tapi memilih kematian. Tanda seru. Keempat orang itu gusar sekali, mereka berteriak mementak galak dan mereka bukan hanya mementak, karena keempat orang ini telah melompat untuk menyerang sekali berbareng. Kurcaci yang tak tahu gelagat gelguman KHU Sinhao Tawar, dia tak mengelakan serangan keempat orang itu, juga dia tak melepaskan cekalan tangan kanannya pada Han Han, hanya tangan kirinya bergerak cepat dan bertenaga, dia membuat, setengah lingkaran, sehingga tangan kiri si pendekta ini melengkung ke dalam, lalu dengan mengeluarkan suara bentakan yang perlahan, tangannya itu menyentil empat kali sekelilingnya terdengar suara jeritan yang menyayatkan. Tampak tubuh keempat orang penyerang KHU Sinhao itu terpelanting dan ambruk di tanah tanpa bergeming lagi. Mereka juga sudah lantas putus jiwa di kalah tangan kiri KHU Sinhao itu menyentil dengan disertai oleh tenaga Wee Kang. Han Han yang melihat hal itu, jadi menggidik. Tai Su, apakah, apakah tak lebih baik kalau tadi keempat orang ini diberi hajaran saja tanyanya sambil mengerutkan alisnya? KHU Sinhao tertawa gelak-gelak mendengar pertanyaan bocah si Han ini. Han Jie tanda seru katanya dengan suara yang berubah lembut. Mereka ini sangat jahat, maka kalau tak dimampusi, tentu di belakang hari akan membuat kesulitan pada masyarakat yang lemah tak berdaya. Mereka adalah perampok-perampok yang akan membegal Piau Heng tadi. Han Han tak menyahuti, dia hanya mengawasi kelima mayat orang yang bermuka, bengis itu yang menggeletak kejang di tanah. Mari kita pergi, Han Jie ajak KHU Sinhao sambil menuntun tangan si bocah. Han Han mengangguk saja, mereka lalu meninggalkan kelima mayat orang-orang yang bermuka bengis itu, juga meninggalkan kelima binatang tunggangan kelima orang itu yang kala itu sedang memakan rumputan yang terdapat di situ. Belum berselang lama KHU Sinhao dan Han Han meninggalkan tempat tersebut, tampak mencongklang pesat sekali dua ekor kuda. Ternyata penunggang itu orang yang tadi melepaskan kembang api. Mereka dengan cepat tiba di tempat kelima mayat itu menggeletak. Untuk kaget mereka, segera juga mereka mengenali bahwa kelima mayat itu adalah kawan mereka. Dengan cepat mereka melompat turun dari kuda tunggangan mereka itu, memeriksa kelima mayat yang terbujur kejang. Tak ada tanda-tanda bekas luka pada tubuh mereka ini, Chieto Ako kata salah seorang di antara kedua penunggang kuda itu dengan seruan herannya. Aneh. Mereka binasa dengan mat mendelik dan mulut terpentang lebar. Seakan-akan sebelum menemui kebinasaan, mereka berlima menderita kesakitan yang hebat. Orang yang dipanggil Chieto Ako itu bernama Chie Xiang, mengerutkan kedua alisnya. Inilah aneh tanda seru gumamnya, dia juga tak kalah herannya. Siapa yang telah turun tangan membunuh mereka dan Chie Xiang memeriksa kelima mayat kawannya itu, juga dia tak memperoleh tanda-tanda luka pada kelima mayat itu, sampai dia pun tak mengerti dengan care apa kelima kawannya itu terbinasa. Bo Teh E tanda seru katanya kemudian sambil berdiri. Mari kita melaporkan hal ini kepada HW Lootangkeh. Kawannya yang dipanggil Bo Teh E itu bernama Bo Chin, dia mengangguk. Ya, kita harus memberikan laporan kepada HW Lootangkeh sahutnya. Di dalam hal ini tentu ada sesuatu yang luar biasa, tentu ada orang kosen yang membantu Wichong Wie Piau Kiok secara menggelap. Dengan sebat mereka menaiki koda tunggangan mereka itu, yang lalu dilaratkan cepat sekali menuju ke arah selatan, kemudian memblok tiga tikungan, tibalah mereka di depan sebuah rumah, di mana tampak banyak orang. Cepat sekali Bo Chin dan Cie Siang melompat turun dari koda tunggangan mereka itu. Mana HW Lootangkeh tanya Cie Siang kepada salah seorang yang berada di dekat situ. Di dalam, menyahuti orang itu, yang sudah lantas membukakan pintu masuk Cie Siang dan Bo Chin. Waktu memasuki ruangan itu, dilihatnya HW Lootangkeh sedang berdiri membelakangi pintu, memandang keluar jendela. Dengan cepat Ceng Siang dan Bo Chin menjatuhkan dirinya berlutut. Cie Siang membawa berita. HW Lootangkeh tanda seru kata Cie Siang tanpa berani mengangkat kepalan ia. HW Lootangkeh Cie Siang mendengus, tapi dia tak membalikan tubuhnya, dia tetap berdiri di tempatnya memandang keluar jendela, membelakangi kedua orang bawahannya itu. Berita apa tanyanya dingin. Rombongan Piau Heng itu sedang beristirahat di dusun Mingan Cheung, rupanya mereka telah mengetahui bahwa rombongan mereka itu sedang diincir oleh kita orang. Dan juga, Cie Siang tak meneruskan perkataannya, dia. Mengangkat kepalanya memandang punggung HW Lootangkeh, pimpinannya itu. HMM, kenapa tegur HW Lootangkeh Cie Siang dingin waktu mendengar orang tak meneruskan perkataannya, dia juga memutar tubuhnya. Matanya mencilak kedua alisnya berkerut. Apa yang telah terjadi? Kelima orang-orang kita yang melakukan penguntitan untuk jurusan timur telah terbinasa secara aneh, mereka terbinasa dengan tak ada tanda-tanda luka pada tubuh mereka. Mendengar laporan itu, wajah HW Lootangkeh jadi bengis. Siapa yang telah membunuh mereka? Bentaknya. Xiao Jin tak mengetahui Elootangkeh, kami berdua menemukan mereka dalam keadaan tak berbernyawa tanda seru menyahuti Cie Siang cepat, rupanya dia takut sekali melihat HW Lootangkeh mereka itu sedang dalam keadaan gusar. HW Lootangkeh mendengus, rupanya dia murka sekali. Sepasang alisnya berkerut dia jadi memutar rotak untuk menduga-duga orang yang telah membunuh kelima orangnya itu. Lalu bagaimana dengan penguntitan jurusan Barat Tegur Cien Siang setelah berselang beberapa saat lamanya? Semuanya berjalan lancar, Hanya orang kosin yang membantu pihak Piau Heng itu telah mengadakan persiapan karena mereka telah memecah diri menjadi dua rombongan, yang terdiri dari rombongan belakang dan muka. HMM, kirim 10 lagi untuk melakukan penguntitan terus secara bergilir kata HW Lootangkeh dingin. Jangan melakukan gerakan apa-apa yang dapat membuat pihak Piau Heng itu mengerdil es pihak kita. Sebelum ada perintah dariku, tak seorang pun kuizinkan untuk mencoba dua melakukan penyerangan. Baik L.O.O.Tangkeh tanda seru menyahuti Cie Siang dan Bocin hampir berbareng. Nah, pergilah kalian melakukan tugas yang telah ku berikan. Juga jangan lupa mengirim dua orang kita untuk melakukan enyelidikan siapa orangnya yang telah membunuh kelima orang-orang kita itu. Tanda petik. Baik HW Lootangkeh tanda seru menyahuti Cie Siang dan Bocin lagi, setelah menganggukan kepala mereka tiga kali, maka kedua orang ini mengundurkan diri dari ruangan itu. HW Lootangkeh Cie Siang sendiri telah membalikan badannya menuju ke jendela lagi, dia menatap keluar dengan sepasang alis berkerut. Siapa orang yang telah membantu pihak Piau Heng itu? Pikirnya, apakah orang benar-benar kosin seperti apa yang dikatakan oleh Cie Siang tanda seru? Dan HW Lootangkeh, pimpinan harimau ini yang berasal dari perkumpulan Pek Bwe Kau, perkumpulan bunga Bwe Putih, jadi memutar otak. HMMM biar. Bagaimana Piau Heng dari Cong Wie Piau Kio ini harus jatuh ke tangan Pek Bwe Kau? Kalau perlu aku akan meminta pada Kau Kau untuk mengirimkan. Bala bantuan, mengirimkan Kim Soo Lootangkeh dan Pek Kui Lietu Jin. Perlahan-lahan HW Lootangkeh ini memutar tubuhnya, dengan kepala tertunduk dia menuju ke pembaringan dan duduk di situ sambil memikirkan rencana penyergapan pada rombongan Cong Wie Piau Kio. Jiao Pai Jiali Kau Sin Hao mengajak Han Hon mengambil jurusan barat, perlahan-lahan mereka menyusuri jalan itu dengan berdiam diri. Karena, keduanya sedang tenggelam dalam alam pikiran mereka masing-masing. Han Hon sedang memikirkan keadaan kedua orang tuanya dan keempat Su Heng, Su Chienya, yang sekarang entah berada di mana sedangkan Kau Sin Hao sendiri sedang memutar rotak untuk memikirkan pengobatan bagi Han Hon. Tiba-tiba di antara kesunyian yang mencekam sekitar daerah itu, terlihat enam sosok bayangan yang sedang berlari-lari dengan mengeluarkan suara tertawa yang berisik sekali. Keenam sosok bayangan itu lari ke arah Kau Sin Hao dan Han Hon. Waktu keenam bayangan itu sudah datang mendukati, Han Hon jadi mengeluarkan seruan tertahan, lubuhnya menggigil. Kenapa tanda seru? Itulah ayah ibunya dan keempat murid ayahnya, dan yang lari paling memuka adalah Han Su Ye Lin, di belakangnya mengikuti Han Ho Jin, Sun Yang, Hai Lei, Hai Beng dan Teng Siu Cho. Han Men jadi menjerit dan melepaskan tangannya dari cekalan Jiao Pai Jialei, berlari-lari ke arah kedua orang tuanya itu. Tia, maserunya. Keenam bayangan itu berhenti di depan si bocah, mereka berhenti tertawa dan saling pandang sesaat, namun kemudian mereka telah ketawa lagi. Tian mau bertama Syau Ftfoas. Mau bertama Syasru Han Su Ye Lin sambil menari-nari, dia sudah tak mengenal putera tunggalnya itu, sedangkan pakaiannya telah koyak-koyak dan kotor sekali. Begitu juga dengan Han Ho Jin dan keempat murid dari orang Shihon yang telah gelah itu. Ya, 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 Giyok Li akan ikut serta dengan Tian Han Ho Jin juga berteriak-teriak sambil tertawa-tawa dan menari. Matanya jelalatan menyeramkan sekali. Melihat itu, Han Han menubruk ibunya untuk memeluk Han Ho Jin, dia juga menangis sedih sekali. Ma, ma, ini aku, Han Jie tanda seru teriaknya bagaikan kalap. Ini aku ma. Kenapa kau titik? Kenapa kau ma tanda seru? Han Ho Jin sendiri begitu melihat si bocah menubruk dan memeluk dirinya, jadi berseru marah. Bocah kurang ajar, kau berani berlaku ceriwis pada Giyok Li dan. Karena dia sudah tak dapat mengenali putranya, diangkat tangannya, sekali tepak saja pada bahu si bocah tubuh Han Han terpental dan amruk di tanah sambil mengerang sakit. Namun bocah ini kalap sekali, dia menangis kencang dan melompat bangun lagi akan menubruk ibunya.